Wang Chen dan yang lainnya membantai semua orang di markas besar Sekte Bulan Rusak. Semua orang di kota Laut Hitam membicarakannya. Pada saat itu, Ju Haesan, Hei Wu Tian dan lainnya yang telah menerima sinyal bahaya telah bergegas kembali ke distrik barat. Ah! Di dalam Sekte Naga Langit, wajah Hei Wu Tian menjadi pucat saat melihat pemandangan tragis itu. Dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Udara dipenuhi bau darah dan tanah ditutupi daging cincang. Bagaimana mungkin ini masih menjadi markas besar Sekte Naga Langit? Itu hanyalah neraka di bumi. Benar, Ju Haesan, Hei Wu Tian dan yang lainnya berdiri di sana. Mereka bergegas kembali ke Sekte Naga Langit, tetapi siapa sangka mereka akan melihat pemandangan seperti itu. Blurk! Beberapa orang yang mengikuti mereka ke sini mau tidak mau muntah ketika melihat pemandangan ini. Adegan ini menyebabkan perut mereka mual dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Wajah mereka masing-masing pucat dan tidak sedap dipandang. Master Sekte, orang-orang kita, semuanya, sudah selesai. Pada saat itu, dua orang yang datang untuk menyelidiki situasi buru-buru berlari ke depan Hei Wu Tian dan berkata dengan marah. Semua, sudah selesai. Mendengar ini, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Semua selesai. Kalimat ini terkesan sederhana, namun sangat jelas maksudnya. Semua selesai. Ini berarti semua orang yang menjaga markas Sekte Naga Langit. Terbunuh. Ada hampir seratus orang, yang setara dengan sepertiga kekuatan Sekte Naga Langit. Bagaimana mereka bisa selesai begitu saja? Bahkan ekspresi Juhaisan berubah drastis dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pu Chi Setelah mendengar berita ini, Hei Wu Tian menjadi semakin marah. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan setegup darah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sepertiga dari fondasi Sekte Naga Langit selesai begitu saja. Wang Chen dan keluarga Wang, apakah ini ulah mereka? Mereka benar-benar melumpuhkan salah satu tangan Sekte Naga Langit dalam waktu singkat. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Wang Chen, aku bersumpah aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Setelah beberapa saat, Hei Wu Tian meraung dengan ganas. Pemimpin Sekte, kabar buruk, kabar buruk. Saat Hei Wu Tian meraung, sesosok tubuh yang babak belur dan kelelahan bergegas masuk dari luar pintu. Dia berlutut di depan Juhai San dan menangis dengan sedih. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Melihat orang ini, jantung Juhai San berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang ini? Orang-orang dari Sekte Bulan Rusak. Benar, bukankah orang ini dari Sekte Bulan Rusak? Terlebih lagi, dia adalah anggota dari Sekte Bulan Rusak dengan status yang cukup tinggi. Dia adalah seorang prajurit raja pemula. Saat ini, bagaimana dia muncul di sini? Apalagi seluruh tubuhnya berlumuran darah dan luka. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Sudah berakhir, Sekte Bulan Patah kita telah selesai. Keluarga Wang, keluarga Wang telah menyerang Sekte Bulan Rusak kita. Kita benar-benar dikalahkan. Keluarga Wang, empat penguasa, dan sembilan raja, kami tidak berdaya melawan mereka. Melihat Juhai San, pria itu menangis. Dia mampu keluar dari pengepungan keluarga Wang karena banyak saudara laki-lakinya telah mengorbankan hidup mereka untuk membantunya membuka jalan. Dia telah berusaha keras untuk keluar dan datang untuk melaporkan berita tersebut. Namun, bagaimana dengan saudara-saudaranya di Sekte Bulan Patah? Mengingat metode pembunuhan keluarga Wang yang menggelegar, mereka seharusnya sudah mati sekarang, bukan? Meskipun tetua kedua dan tetua kelima secara pribadi telah memimpin semua orang untuk keluar dari pengepungan, hasilnya sangat minim. Di bawah blokade Wang Chen dan binatang iblisnya, semua orang terbunuh seketika. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Memikirkan semua ini, hati pria itu seperti air mati. Dia sangat kesakitan. Apa, mendengar perkataan pria itu, ekspresi Juhaisan berubah drastis. Sekte Bulan Rusak, Sekte Bulan Rusak, sebenarnya telah diserang juga. Saat dia mendengar berita itu, ekspresinya berubah drastis. Melihat penampilan pria itu, dia tahu betapa intensnya pertempuran itu. Kemudian, Juhaisan mulai mengaum, bunuh jalanmu kembali, bunuh jalanmu kembali bersamaku. Wang Chen, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Semuanya, ikuti aku. Melihat orang-orang di belakangnya, Juhaisan meraung keras. Master Sekte Ju, aku akan pergi bersamamu. Sekte Naga Langitku dan keluarga Wang benar-benar tidak bisa didamaikan. Hei Wu Tian segera meraung. Saat ini, keduanya bisa dikatakan benar-benar memiliki nafas dan cabang yang sama. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar berada dalam perahu yang sama. Baiklah, ayo cepat pergi. Juhaisan sedang tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang, dia berharap memiliki sepasang sayap untuk menerbangkannya kembali. Hatinya telah sepenuhnya terbang kembali ke Sekte Bulan Patah. Itu adalah yayasannya. Jika mereka dibunuh oleh Wang Chen, seberapa besar kerugiannya. Sulit untuk memperkirakannya. Lebih penting lagi, bagaimana Sekte Bulan Rusak miliknya bisa berpijak di kota Laut Hitam di masa depan. Setelah hari ini, mereka pasti akan kehilangan muka. Memikirkan hal ini, ekspresi Juhaisan menjadi gelap gulita dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Master Sekte, mereka telah menerima beritanya. He he, orang yang kami kirim telah mengirimkan berita itu kembali. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Saat Juhaisan dan yang lainnya bergegas menuju Sekte Bulan Rusak, Sun Yifan, yang berada di samping Wang Chen, bertanya pada Wang Chen dengan senyum sinis. Bagus sekali, keluarga Murong harus segera mengambil tindakan, bukan. Mari tambahkan bahan bakar ke dalam api. Biarkan Wan Zedan yang saya memimpin anak buahnya untuk terus memusnahkan Sekte Bulan Rusak. Setelah 10 menit, semuanya akan mundur ke samping. Karena Anda mengawasi tempat ini, Sekte Bulan Rusak pasti telah meninggalkan banyak hal baik selama beberapa tahun terakhir. Ambil apapun yang Anda bisa. Ada pun orang-orang dari Sekte Bulan Rusak yang melarikan diri. Biarkan mereka melarikan diri jika bisa. Lebih penting bagi kita untuk membersihkan rampasan perang. Saya akan memimpin anak buah saya untuk memperhatikan Juhaisan dengan baik. Mendengar berita dari Sun Yifan, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Flaming Moon, ayo pergi. Kemudian, atas perintah Wang Chen, Flaming Moon, Zhang Hu, Hei Xiong Kuang Ren, dan selusin orang lainnya dengan cepat mengikuti Wang Chen dan mundur dari Sekte Bulan Rusak. Ada pun Wan Zedan Yang Sa, mereka tetap tinggal untuk terus bertarung. He he, bos, apakah kita akan menyergap mereka? He he he, hari ini, kita akan menjungkir balikan kota Laut Hitam. Hari ini, kita akan membuat Juhaisan dan anak buahnya kehilangan muka. Kuang Ren bertanya pada Wang Chen dengan penuh semangat sambil mengikuti Wang Chen keluar dari kediaman Sekte Bulan Rusak. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Kita harus mundur dalam lima menit. Jangan terjebak di dalamnya. Sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka secara langsung. Wang Chen mengingatkan Kuang Ren ketika dia melihat betapa bersemangatnya dia. Mereka berani melancarkan serangan diam-diam karena Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit telah mengirimkan sebagian besar orangnya untuk mengepung mereka. Mereka berhasil melakukan serangan diam-diam karena tidak ada pembangkit tenaga listrik di markas mereka. Mereka tidak mengira Wang Chen akan mengambil langkah pertama dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, mereka berhasil. Sekarang berbeda. Juhaisan dan anak buahnya telah kembali. Orang-orang ini adalah kekuatan utama. Orang-orang ini adalah desa terkuat. Jumlah mereka hampir 300 orang. Mereka tidak dapat melawan mereka. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menunda waktu sebanyak mungkin untuk Sekte Naga Langit dan Kota Laut Hitam. Kedua kekuatan ini telah lama menetap di Kota Laut Hitam. Mereka pasti mendapat banyak manfaat. Wang Chen tidak berencana menyerang Sekte Naga Langit. Meski nafsu makannya besar, dia tidak bisa menelan dua tempat sekaligus. Oleh karena itu, dia menyerahkannya pada klan Murong. Dia percaya bahwa Murong Tian telah kembali ke distrik utara dan bergegas menuju Sekte Naga Langit dengan bala bantuan. Kekayaan Sekte Naga Langit juga akan memuaskan klan Murong. Bagaimanapun, kedua belah pihak harus berbagi keuntungan. Hanya ketika manfaatnya dibagikan barulah mereka bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Adapun cara menyembunyikan identitas mereka, itu terserah mereka. Tentu saja, jika mereka tidak takut berselisih dengan Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit dan memulai perang, mereka tidak dapat menyembunyikan identitas mereka. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunda waktu. Angin dingin bertiup lembut, membawa sedikit niat membunuh yang sedingin es. Langit gelap gulita dan bulan tertutup awan gelap. Tidak ada satupun jejak cahaya di tanah. Malam itu, kota Laut Hitam sangat sepi. Malam itu, kota Laut Hitam sangat ramai. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada distrik selatan dan distrik barat. Atau lebih tepatnya, mereka fokus pada Wang Chen dan keluarga Wang. Banyak orang yang menantikan keributan seperti apa yang bisa mereka timbulkan. Serangkaian langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa memecah kesunyian malam. Niat membunuh yang tajam menyebabkan suhu turun secara signifikan. Bos, mereka ada di sini. Pria gila, yang berada di samping Wang Chen, berkata dengan penuh semangat. Ingat, jangan terobsesi dengan pertarungan. Wang Chen mengingatkan manusia gila itu sekali lagi. Akan merepotkan jika manusia gila itu dikepung oleh musuh. Ketika itu terjadi, bahkan Wang Chen tidak akan bisa menyelamatkan manusia gila itu. He he, bos, aku tahu mana yang lebih penting. Lagi pula, aku telah membunuh sepuasnya hari ini. Masih banyak hari lagi yang akan datang. Saya tidak bodoh. Pria gila itu tertawa sinis. Itu bagus. Wang Chen menganggup dan berbalik untuk melihat ke depan. Samar-samar dia bisa melihat sekelompok orang. Di antara mereka, beberapa orang yang memimpin adalah yang tercepat. Jarak mereka sekitar 30 hingga 40 meter dari orang-orang di belakang mereka. Setidaknya ada 200 orang berkumpul di belakang mereka. Ledakan lampu hijau. Melihat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia memadatkan ledakan lampu hijau. Jika itu terjadi di masa lalu, dengan adanya ahli seperti Juhai-san, mungkin ledakan lampu hijau Wang Chen tidak akan banyak berpengaruh. Namun, jam berapa sekarang? Saat ini, Juhai-san pasti sedang dilanda kecemasan. Dia hanya akan memikirkan tentang sekte bulan rusak dan pasti akan terganggu. Selain itu, mereka pasti tidak mengharapkan penyergapan di sini. Saat ini, efek ledakan lampu hijau pasti akan maksimal. Terlebih lagi, yang ingin dilakukan Wang Chen adalah mengulur waktu dan menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, ledakan lampu hijau tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik saat ini. Saat Wang Chen berteriak, energi agung dengan cepat mengembun di tangannya. Di dalam tubuhnya, teknik kaisar naga diaktifkan secara ekstrim. Naga energi vital dengan panik berintegrasi ke dalam energi itu. Mencicit. Suara tajam energi yang bergesekan satu sama lain bisa terdengar. Dalam sekejap mata, bola cahaya hijau mengembun di tangan Wang Chen. Itu masih mengembun dan berkembang. Energi ini telah mengejutkan manusia gila dan orang lain di sekitar Wang Chen. Melihat tentara yang bergegas, mata orang-orang ini dipenuhi dengan simpati dan rasa sombong. Astaga. Dalam sekejap mata, orang-orang ini tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Di sisi lain, Wang Chen, manusia gila, dan yang lainnya diam-diam rangkak di atas sebuah rumah di pinggir jalan. Mereka menatap sekelompok orang ini. Akhirnya, saat Juhaisan dan Hewutian melewati tempat ini, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak. Lima Lapisan Ledakan Lampu Hijau 722 Astaga. Mengikuti teriakan Wang Chen, lampu hijau menyala dan peluru lampu hijau menyerbu kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati-hati. Melihat lampu hijau menyala, ekspresi Juhaisan dan Hewutian berubah saat mereka berteriak keras. Gemuruh. Sayangnya, peringatan mereka terlambat. Kecepatan peluru lampu hijau sangat cepat. Mungkin serangan diam-diam seperti itu tidak berarti apa-apa bagi orang-orang setingkat mereka dan mereka dapat memblokirnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang di belakang mereka? Mereka semua adalah seniman bela diri terhormat, seniman bela diri, dan bahkan seniman bela diri sejati. Bagaimana orang-orang ini bisa menghindari serangan ledakan lampu hijau lima lapis Wang Chen? Suara ledakannya memekakan telinga dan gelombang udara dahsyat menyebar ke segala arah, membentuk riak nyata yang mendatangkan malapetaka ke segala arah. Lampu hijau melonjak ke langit dan menerangi seluruh langit malam. Itu adalah warna hijau yang aneh, panggilan untuk kematian. Ledakan ini menyebabkan seluruh kota laut hitam bergetar. Ledakan ini menyebabkan banyak orang yang bersembunyi di kegelapan gemetar ketakutan. Ah ah ah. Setelah ledakan, terdengar rentetan jeritan. Daging dan darah beterbangan kemana-mana dan kabut darah memenuhi udara. Energi kekerasan terus mendatangkan malapetaka, menyebabkan semua orang dari sekte bulan rusak dan sekte naga langit jatuh ke tanah. Serangan diam-diam yang tiba-tiba ini membuat orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen sebagai kaisar bela diri tingkat ketiga, seberapa mengerikankah kekuatan ledakan lampu hijau lima lapis? Bahkan artis bela diri Raja Orde ke-7 atau ke-8 harus menghindarinya, bukan? Bahkan kaisar bela diri tingkat ke-9 tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Dengan ledakan lampu hijau yang meledak di tengah kerumunan seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat, orang dapat membayangkan konsekuensinya. Debu memenuhi langit dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Saat ini, pemandangannya sangat menakutkan. Merasa. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan melihat pemandangan ini dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Langkah Wang Chen ini benar-benar ganas. Bajingan. Melihat adegan ini, Juhaisan dan Hewutian, yang memimpin kelompok, wajahnya memerah saat mereka berteriak tanpa mempedulikan citra mereka. Wang Chen? Wang Chen lagi? Itu pasti Wang Chen. Di dalam hati, mereka segera mengunci orang yang menyergap mereka. Siapa lagi selain Wang Chen? Ledakan lampu hijau Wang Chen, seiring dengan ketenarannya, juga dikenal oleh banyak orang di perbatasan utara. Bukankah ini karya Wang Chen? Kumpulkan, semuanya, kumpulkan. Juhaisan berteriak sekuat tenaga. Ini bukan waktunya untuk panik. Dalam kegelapan, Wang Chen masih memperhatikan mereka. Memikirkan hal ini, Juhaisan melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Dia melihat sekeliling dengan waspada, mencoba menemukan sosok Wang Chen. Ledakan tiga lampu hijau. Namun, begitu Juhaisan menyelesaikan kalimatnya, Wang Chen melontarkan ledakan hijau tiga lapis lagi. Gemuruh. Ledakan lain terdengar, tapi kali ini kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun, bagaimana kerumunan yang panik bisa melawan? Sekali lagi, dia menjadi linglung. Wang Chen, jangan berani-beraninya menjadi sombong. Kali ini, saat ledakan lampu hijau meledak, tempat persembunyian Wang Chen dan yang lainnya akhirnya terungkap. Dan Wang Chen tidak berencana menyembunyikannya. Pada saat Juhaisan bergegas ke arah mereka, Wang Chen juga tiba-tiba mengeluarkan senjata asal energinya. Dengan bantuan Pilgu Yuan, kekuatan batin sejati di tubuhnya pulih dengan cepat. Jelas bukan masalah baginya untuk melarikan diri. Membunuh. Dengan teriakan lembut, Wang Chen berteriak pada Flaming Moon, Mat Man, dan yang lainnya. Mengikuti teriakan Wang Chen, Flaming Moon mengikuti instruksi Wang Chen dan bergegas menuju Juhaisan. Jika dia tidak salah, kekuatan Juhaisan seharusnya berada pada level prajurit kerajaan peringkat delapan. Dengan kekuatan prajurit kerajaan peringkat tujuh di Flaming Moon, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi menundanya jelas bukan masalah. Adapun Wang Chen, setelah menggunakan ledakan lampu hijau secara berturut-turut, kekuatan batin sejati miliknya telah terkuras abis. Pada saat ini, dia jelas bukan tandingan prajurit kerajaan peringkat delapan, jadi dia langsung memilih pembangkit tenaga listrik lainnya, Hewutian. Kekuatan Hewutian sedikit lebih rendah, hanya sekitar level prajurit kerajaan peringkat enam. Terhadap dia, Wang Chen memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Apalagi Wang Chen tidak ingin membunuhnya. Dia hanya ingin menunda sejenak agar dia bisa keluar dari pengepungan. Dalam sekejap, pertempuran berlangsung dengan cepat. Makhluk jahat, pergilah, melihat Flaming Moon menerkam ke arahnya, mata Juhai San memerah. Dua ledakan lampu hijau, itu adalah dua ledakan cahaya cian. Terlebih lagi, mereka meledak ketika bawahannya benar-benar tidak berdaya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang hilang. Mendengarkan ratapan dan darah serta daging beterbangan kemana-mana, terlihat jelas bahwa ini adalah kerugian yang sangat besar. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Selain itu, kemunculan Wang Chen dan yang lainnya berarti markas besar Sekte Bulan Rusak telah selesai. Benar sekali, sudah pasti selesai. Dalam keadaan seperti itu, hati Juhai San dipenuhi amarah. Sambil mengaum, dia mengayunkan Life Define Weapon di tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah Flaming Moon. Namun, apakah Flaming Moon semudah itu untuk ditangani? Meskipun ia hanya memiliki kekuatan prajurit kerajaan peringkat tujuh, kecepatan Flaming Moon tidak lagi kalah dengan prajurit kerajaan peringkat sembilan. Faktanya, dia bahkan lebih cepat dari prajurit kerajaan peringkat sembilan. Oleh karena itu, dia sepertinya bisa mengelak dengan mudah. Di satu sisi, Juhai San terbakar oleh kecemasan, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin marah. Di sisi lain, Flaming Moon terus mengelak, hatinya diam seperti air. Untuk sementara, Flaming Moon tidak dirugikan. Sedangkan di sisi lain, dengan Kuang Ren sebagai pemimpinnya, beberapa prajurit raja telah bergegas ke kerumunan yang kacau dan mulai membunuh, membuka jalan darah. Wang Chen, jangan kurang ajar. Di sisi lain, Hei Wu Tian yang terjerat oleh Wang Chen sangat marah. Markas besar Sekte Naga Langit telah dihancurkan, dan dia kehilangan sepertiga bawahannya. Ini jelas merupakan pertikaian berdarah. Sekarang dia melihat Wang Chen, bagaimana dia bisa menanggungnya. Sambil mengaum, dia mengeluarkan Life Divine Weapon miliknya dan menyerang Wang Chen. Potongan Shuro, Wang Chen mencibir melihat kemarahan Hei Wu Tian. Senjata kehidupan ilahi di tangannya melesat melintasi langit saat dia mengeksekusi Suracok. Suracok muncul, dan dunia berubah. Shuro memenuhi langit, dan sosok hantu melolong kesakitan. Saat ini, jalan tersebut telah berubah menjadi medan perang Surah. Setelah mengintegrasikan jalur Yin Yang, Suracok menjadi lebih ganas. Sinar cahaya hitam putih melonjak ke langit. Gemuruh. Setelah satu gerakan, Wang Chen dan Hei Wu Tian mundur pada saat bersamaan. Mereka berimbang dalam satu gerakan. Namun, gerakan ini membuat Wang Chen merasakan darah di tubuhnya bergejolak. Benar saja, setelah mengeksekusi dua ledakan lampu hijau, kekuatan batin sejatinya tidak cukup untuk melawan kaisar bela diri peringkat 6. Terutama ketika dia belum mengaktifkan kecakapan garis darahnya. Ledakan lampu hijau memang berguna dan kuat, namun konsumsi kekuatan batin sejati terlalu mengerikan. Pergi. Menahan keinginan untuk memuntahkan darah, Wang Chen berteriak pada Flaming Moon setelah memaksa Hei Wu Tian mundur. Di depannya, Kuang Ren dan yang lainnya telah membuka jalan. Kecepatan mereka begitu cepat hingga membuat Wang Chen berkeringat. Tampaknya orang-orang ini benar-benar dibuat kebingungan oleh dua ledakan lampu hijau. 10 menit telah berlalu, dan orang-orang dari sekte bulan patah seharusnya sudah mulai mundur. Malam ini, Wang Chen hanya ingin menimbulkan masalah, bukan menghancurkan kedua faksi ini. Jadi, tidak perlu bertarung sengit. Memikirkan hal ini, Wang Chen memanfaatkan kekuatan tumbukan dan melesat mundur. Hahaha, cucu, kakek akan pergi, kita akan bertarung di lain hari. Mengikuti di belakang Wang Chen, Kuang Ren meninggalkan ledakan tawa dan kata-kata arogan. Kemudian, sosoknya melintas dan dia lari ke kejauhan. Dan rute yang mereka pilih untuk melarikan diri adalah Distrik Pusat. Distrik Pusat Kota Laut Hitam, wilayah Akademi Beiming. Ini juga sesuatu yang diharapkan oleh Wang Chen. Sebelumnya, mereka memiliki banyak orang dan tidak mungkin melewati Distrik Pusat. Sekarang, hanya ada lima atau enam orang, dan dia yakin Akademi Beiming tidak akan menghentikan mereka. Yang terpenting, melalui pemahaman Wang Chen, dia tahu bahwa Akademi Beiming tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Wang. Jadi, Wang Chen menyimpulkan bahwa orang-orang ini tidak akan menimbulkan masalah baginya. Di sisi lain, Joo Haesan dan yang lainnya. Jika mereka ingin membawa orang untuk mengejarnya, Distrik Pusat pasti tidak akan membiarkan mereka masuk. Jika hanya ada sedikit orang yang mengejarnya, apakah Wang Chen akan takut? Dengan bantuan Pil Guiyuan, Ki Primordialnya pulih dengan cepat. Jika orang-orang ini berani mengejarnya, apa salahnya berkelahi? Ketika saatnya tiba, dia mungkin juga akan membunuh dua pukulan besar. Maka, dunia kota Laut Hitam akan benar-benar kacau balau. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah merencanakan segalanya selangkah demi selangkah dan mengendalikan semuanya. Menyerang Sekte Naga Langit, menyerang Sekte Bulan Rusak, menyergap mereka di tengah jalan, dan melarikan diri ke Distrik Pusat. Semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Bajingan, Wang Chen, mau ke mana? Melihat Wang Chen melarikan diri ke Distrik Pusat, Juhaisan meraung dengan mata merah dan bersiap mengejar. Pemimpin Sekte, ini buruk. Saat Juhaisan bergegas keluar, tangisan sedidatang dari barat dan selatan pada saat yang bersamaan. Pemimpin Sekte, Sekte Naga Langit kita telah diserang lagi. Tiga puluh saudara yang kau tinggalkan semuanya telah terbunuh. Segala sesuatu di Sekte ini telah dijarah. Pemimpin Sekte, Sekte Bulan Rusak kita. Dari lebih dari seratus orang yang tertinggal, hanya dua puluh orang yang berhasil melarikan diri. Sisanya terbunuh dan semuanya dijarah. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di depan Juhaisan dan Hewutian sambil menangis keras. Keduanya membentuk sosok yang menyedihkan, tubuh mereka berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Apa? Juhaisan dan Hewutian berteriak ketakutan saat mendengar laporan mereka. Puji. Kemudian, Hewutian mengalami pukulan lagi dan mengeluarkan setegup darah. Dia benar-benar marah. Wang Chen, aku, Hewutian, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Bajingan kecil, aku belum selesai denganmu. Wajah Juhaisan dan Hewutian berubah suram saat mereka meraung pada saat bersamaan. Sekte Naga Langit telah diserang untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, kekayaan yang dikumpulkan kedua Sekte selama bertahun-tahun telah dijarah. Wang Chen, dia sebenarnya. Wajah Juhaisan dan Hewutian berubah suram saat mereka terengah-engah. Mata mereka merah dan dipenuhi niat membunuh. Namun, setelah penundaan ini, Wang Chen dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana mereka bisa mengejar mereka di kota laut hitam yang luas? Apalagi saat mereka sudah memasuki distrik pusat. 723. Memikirkan semua ini, mereka berdua mengatupkan gigi. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Saat ini, mereka tidak sabar untuk membunuh Wang Chen, tapi bagaimana mereka bisa membunuhnya. Kekuatan Wang Chen bukan hanya untuk pertunjukan. Apalagi dia sempat kabur ke distrik pusat. Akankah Akademi Beiming mengizinkan mereka mengejarnya? Meskipun mereka biasanya mengurus urusan mereka sendiri dengan Akademi Beiming, akankah Akademi Beiming tetap membiarkan mereka menjadi sombong jika mereka berhasil memasuki wilayah Akademi Beiming? Di kota laut hitam, Akademi Beiming adalah eksistensi terkuat. Mereka tidak memiliki kualifikasi atau syarat untuk menantang Akademi Beiming. Hahaha. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan debu berangsur-angsur menyebar. Dalam sekejap mata, situasi medan perang muncul di depan mereka berdua. Di jalan ini, ada dua lubang hitam hangus yang sangat besar. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh ledakan lampu hijau. Di sekitar lubang, daging cincang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Darah menetes dan suara ratapan tak ada habisnya. Berapa banyak orang yang hilang? Juhaisan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara serak. Pemimpin sekte, kami kalah. Kami kehilangan lebih dari 50 orang. 20 orang lainnya menderita luka ringan dan lebih dari 10 orang terluka parah. Mendengar kata-kata Juhaisan, seorang pria paruh baya di sampingnya dengan cepat melangkah maju dan menjawab dengan suara rendah. Lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 orang. Ditambah dengan luka serius, itu berarti kami kehilangan sekitar 70 orang. Juhaisan berkata pada dirinya sendiri dengan suara serak setelah mendengar laporan pria paruh baya itu. Pada saat ini, tubuh Juhaisan memancarkan niat membunuh yang tampak kuat. 70 orang, 70 bajingan. Wang Chen, bajingan kecil, aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Akhirnya, Juhaisan menarik nafas dalam-dalam dan meraum dengan cara yang mengesankan. 70 orang, nomor berapa ini? Memikirkan hal ini, wajah Juhaisan menjadi suram, matanya menjadi merah dan niat membunuhnya melonjak. Sekte Naga Langit kami kehilangan sekitar 140 orang hari ini. Setengah dari kekuatan kita hilang, kata Hewutian sambil mengertakkan gigi. 80 orang yang menjaga markas, ditambah 30 orang yang tertinggal, berjumlah 110 orang. Selain itu, di antara 70 orang yang hilang, ada 30 dari sekte Naga Langit mereka. Totalnya ada 140 orang. Ini setara dengan setengah kekuatan sekte Naga Langit. Memikirkan angka ini, Hewutian hampir menjadi gila. 140 orang, saya juga kehilangan 140 orang. Juhaisan meraung saat mendengar kata-kata Wutian. Dari sekitar 100 orang yang menjaga sekte Bulan Rusak, hanya 20 yang berhasil melarikan diri. Ratusan orang yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya. Selain 40 orang di sini, ia telah kehilangan lebih dari 140 orang. Bagaimana mungkin Juhaisan tidak marah? Meskipun sekte Bulan Rusak sangat besar, 140 orang ini setara dengan sepertiga kekuatan mereka. Memikirkan hal ini, hati Juhaisan berdarah. Dengan ekspresi cemberut, Juhaisan memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan tempat kejadian. Kemudian, dia memimpin sekelompok orang ke sekte Bulan Rusak. Hai! Ketika mereka kembali ke sekte Bulan Rusak, mereka menarik napas dingin. Sekte Bulan Rusak telah selesai. Di dalam sekte Bulan Rusak, darah menetes kemana-mana. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Darah segar telah mewarnai seluruh rumah menjadi merah. Bagian dalam mansion itu berantakan. Cabang ada di mana-mana. Pintu rumah itu hancur berkeping-keping. Seluruh rumah dipenuhi dengan aura yang sunyi. Semuanya telah dijarah. Ini adalah kekayaan yang telah dikumpulkan oleh sekte Bulan Rusak selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa dijarah begitu saja? Memikirkan hal ini, wajah Juhaisan berubah menjadi mengerikan. Pembuluh darah di keningnya menonjol. Hah! 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 Nafasnya yang berat sangat suram. Wang Chen, keluarga Wang, aku belum selesai denganmu. Dan keluarga Murong. Huff! Mereka pasti ikut campur dalam masalah ini. Bajingan, beraninya mereka berkomplot melawan kita. Keluarga Murong, sangat bagus. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Juhaisan meraum dengan suara rendah. Kemudian, dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, bersihkan mansion. Kemudian, sambil melihat ke arah Hewutian, Juhaisan berkata dengan gigi terkatup, Ayo, temani aku menemui Tuan. Mendengar perkataan Juhaisan, Hewutian segera mengikuti Juhaisan keluar pintu. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah Tuan itu. Mereka ingin membunuh Wang Chen. Mereka harus membunuh Wang Chen. Mereka ingin mencari bantuan dari Tuan itu. Di dalam ruang rahasia di kota Laut Hitam, Juhaisan dan Hewutian berdiri di depan seorang pria parubaya dengan kebencian. Melihat mereka berdua, pria parubaya itu berkata dengan dingin, Saya tahu apa yang terjadi. Tuhan, tolonglah kami. Bantu kami membunuh Wang Chen. Mulai sekarang, kami akan bekerja seperti kuda untuk Anda. Juhaisan dan Hewutian memohon ketika mereka mendengar suara dingin pria parubaya itu. Juga, keluarga murong. Mereka juga terlibat dalam masalah ini hari ini. Hewutian menambahkan. Keduanya memandang pria parubaya itu dengan hati-hati. Wajah mereka penuh ketakutan. Huff, Dua kekuatan bahkan tidak bisa menghadapi Wang Chen. Beraninya mereka datang menemuiku. Mendengar mereka berdua memohon, mata pria parubaya itu bersinar dengan sedikit kegelapan saat dia mendengus dingin. Wang Chen, bagus sekali. Sangat bagus. Lalu, pria parubaya itu berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kekalahan hari ini, akan lebih sulit lagi membunuh Wang Chen. Para petinggi telah mengirim orang ke sini. Mereka akan segera tiba di kota Laut Hitam. Huff, Wang Chen dan keluarga Murong. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana perjuangan mereka. Selama beberapa hari ke depan, Anda berdua harus menenangkan diri dan mengkonsolidasikan kekuatan Anda. Ketika masalah itu selesai, inilah waktunya bagi Wang Chen dan keluarga Murong untuk binasa. Tapi, saya tidak ingin melihat ada kecelakaan dalam hal ini. Jika terjadi sesuatu, kalian berdua bisa menghilang dari dunia ini. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu mendengus. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh melintas di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Juhaisan dan Hewutian merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Wajah mereka memucat dan basah kuyup oleh keringat dingin. Namun tak lama kemudian, mata mereka bersinar dengan sedikit fanatisme. Hal tersebut, mendengar perkataan pria parubaya itu, keduanya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Jangan khawatir, tuanku, masalah itu tidak akan salah. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Ingat kata-katamu, pria parubaya itu mendengus. Setelah mereka berdua pergi, bibir pria parubaya itu membentuk senyuman dingin. Sekelompok orang tidak berguna. Kamu sebenarnya dijungkir balikan oleh Wang Chen. Orang tidak berguna. Apakah Anda masih memiliki hayalan untuk mendapatkan manfaat apapun? Wang Chen. Lalu, pria parubaya itu mengerutkan kening. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. Sepertinya aku meremehkanmu. Titik-titik. Tuan, masalahnya telah diselesaikan. Kali ini, kami telah memperoleh hampir 20 juta koin emas dari sekte Naga Langit. Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Rusak telah menderita kerugian besar. Di aula besar keluarga Murong, Tuan dan tetua keluarga Murong telah berkumpul. Tetua kedua, Murong Tian, dengan penuh semangat melaporkan hasil pertempuran tersebut. Jelas, dia tidak menyangka keluarga Murong akan mendapatkan hadiah sebesar itu pada malam ini. 20 juta koin emas. He he, Wang Chen sangat murah hati. Mendengar perkataan tetua kedua, mata tetua agung berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Wang Chen benar-benar murah hati. Anak ini sungguh tidak bisa diremehkan. Dia sangat menakutkan. Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Patah menderita kerugian besar kali ini. Tetua ketiga mencibir. Bagus sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Naga Langit bisa diabaikan. Namun, Sekte Bulan Patah harus berhati-hati. Tuan keluarga Murong, Murong Hao, bergumam. Sekte Naga Langit telah kehilangan setengah dari kekuatan mereka dan Sekte Bulan Rusak telah kehilangan sepertiga dari kekuatan mereka. Wang Chen benar-benar menakutkan. Para tetua juga menghela nafas dengan emosi pada saat ini. Jelas, hasil ini jauh di luar ekspektasi mereka. Metode menggelegar Wang Chen membuat semua orang terdiam. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Wang Chen akan mengguncang seluruh kota Laut Hitam. Keluarga Wang, Naga Ganas ini, telah menyeberangi sungai. Namun, kita tidak bisa meremehkan Sekte Bulan Rusak. Saya yakin orang-orang di belakang mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pertempuran baru saja dimulai. Mulai sekarang, ini akan menjadi semakin sulit. Murong Hao menghela nafas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika memikirkan bagaimana mereka dengan bodohnya diseret ke dalam masalah ini oleh Wang Chen. Biarlah seluruh anggota keluarga bersiap untuk berperang kapan saja. Besiaplah menghadapi segala kemungkinan pembalasan. Selain itu, masalah di sana akan segera dimulai. Inilah pertarungan sebenarnya. Saya yakin perhatian semua orang akan tertuju padanya. Kita juga harus lebih memperhatikan. Kata Murong Hao. Iya, mendengar kata-kata Murong Hao, semua orang buru-buru menjawab. Namun, ketika mereka memikirkan tentang masalah di atas Laut Meterward, mau tak mau mereka mengungkapkan ekspresi gembira dan penuh harap. Dengan berakhirnya pertempuran antara Wang Chen dan kedua kekuatan tersebut, area gelap kota Laut Hitam dipenuhi dengan keriuhan emosi. Langit kota Laut Hitam telah berubah. Anggota dari berbagai faksi sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, di distrik pusat, Wang Chen membawa Kuang Ren dan yang lainnya kembali ke rumah yang sangat sederhana. Ini adalah basis dari aliansi darah. Di permukaan, dia hanyalah seorang pedagang di kota Laut Hitam. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Aliansi darah telah menyembunyikan identitas mereka dengan sangat baik. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya telah berkumpul di sini. Tidak hanya Wang Chen dan yang lainnya yang kembali, tetapi Sun Yifan dan yang lainnya juga telah kembali. Setelah pertempuran, semua orang sangat bersemangat. Pertempuran ini, keluarga Wang telah memperoleh kemenangan telak. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Menguasai. Melihat Wang Chen telah kembali, Sun Yifan dan yang lainnya yang telah kembali lebih awal buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Bagaimana kerugiannya? Memasuki ruang pertemuan, Wang Chen melihat Sun Yifan dan yang lainnya belum sempat membersihkan noda darah mereka. Dia pertama kali bertanya tentang kerugian mereka. Saat ini, tidak banyak orang di kota Laut Hitam dan mereka tidak mampu menderita terlalu banyak kerugian. Kali ini, kami kehilangan empat artis bela diri terhormat dan enam artis bela diri. Aliansi darah juga kehilangan enam artis bela diri terhormat dan delapan artis bela diri. Namun, kami membunuh setidaknya dua ratus musuh. Sun Yifan bahkan lebih bersemangat saat membicarakan hal ini. Ini jelas merupakan kemenangan yang mengembirakan. Mem, itu bagus. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen menganggukkan kepalanya dan merasa lebih nyaman. Bagaimana keuntungan kita? Tuan, kali ini, Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Rusak menderita kerugian besar. Kami memperoleh lebih dari 30 juta koin emas dari Sekte Bulan Rusak. Uang sebanyak ini bisa digunakan untuk berkembang di kota Laut Hitam. Saat ini, setelah pertempuran hari ini, kota Laut Hitam pasti akan berada dalam kekacauan. Kesempatan kita ada di sini. Sun Yifan menjawab dengan penuh semangat. Juga, Lautan Neterward akan menjadi fokus perhatian. Ini bisa mengalihkan banyak perhatian. Ini kesempatan terbaik bagi kita untuk berkembang. Sun Yifan menambahkan, wajahnya penuh kegembiraan dan antisipasi. 724. Laut Akhirat. Apa yang telah terjadi? Wang Chen mau tidak mau bertanya kapan Sun Yifan menyebut Laut Neterward. Apakah sesuatu terjadi di Laut Neterward? Kota Laut Hitam tidak senyaman kelihatannya. Setengah bulan yang lalu, Laut Neterward tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni. Ini pertanda lahirnya sebuah harta karun. Banyak orang mengetahui tentang lahirnya harta karun dan perubahannya di dunia. Kepala keluarga baru saja tiba, jadi dia mungkin tidak tahu. Namun, berbagai kekuatan di kota Laut Hitam sudah mulai bergerak. Yang menanggung beban terberat dari serangan itu, yang terkuat tentu saja adalah pembangkit tenaga listrik lokal, Akademi Beiming. Sedangkan sisanya, saya mendengar bahwa anggota dari berbagai sekte dan keluarga besar telah mulai mengirim orang ke kota Laut Hitam. Mereka pasti ada di sini untuk hal ini. Sun Yifan berkata dengan emosional saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Perubahan di dunia, hehehe, menarik. Wang Chen sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Lalu, dia tersenyum geli. Dia tidak berpikir bahwa dia akan datang pada waktu yang tepat untuk menghadapi kelahiran harta karun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dimanapun. Untuk dapat menyebabkan perubahan di dunia, setidaknya itu harus berupa harta karun kelas standar. Surga, Bumi, Manusia, Fana. Hanya empat tingkatan item ini yang dapat menyebabkan perubahan seperti itu. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah harta karun tingkat manusia atau bumi. Tampaknya kota Laut Hitam kali ini benar-benar akan semarak. Tidak heran dia bertemu Siasue beberapa hari yang lalu. Dia juga ada di sini, di kota Laut Hitam. Tampaknya sekte cahaya bulan juga terlibat dalam masalah ini. Kota Laut Hitam pasti akan menjadi semakin hidup dalam dua hari ini. Saya ingin tahu apakah sekolah Singchen telah mengirim orang ke sana. Wang Chen mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Kirimkan seseorang untuk menyelidiki situasi di sana. Harta karun telah muncul. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan jelas. Mata Sun Yifan berbinar saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti berencana ikut campur dalam masalah ini. Seketika, dia menjadi bersemangat. Itu benar. Siapa yang tidak tergoda saat harta karun ditemukan? Awalnya, Sun Yifan pusing memikirkan masalah ini. Sekarang Wang Chen ada di sini, mereka memiliki lebih banyak modal untuk bersaing memperebutkannya. Saya sudah mengirim orang. Saya yakin harta karun itu akan segera muncul. Jika kepala keluarga tertarik, kita harus mulai bersiap. Sun Yifan dengan cepat menjawab. Mempersiapkan. Tidak apa-apa. Lakukan sesuai keinginan Anda. Wang Chen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan kota Laut Hitam? Setelah mendapat persetujuan Wang Chen, Sun Yifan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Kota Laut Hitam harus dikembangkan. Wang Chen berkata dengan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, kota Laut Hitam akan berkembang. Sekarang, saya yakin keluarga Murong akan melindungi kita. Bahkan jika sekte bulan rusak ingin menyentuh kita, mereka harus memikirkan kekuatan kita. Keluarga Murong tidak mudah untuk dihadapi. Jika sekte bulan rusak pintar, masalah hari ini akan cukup untuk membuat mereka berhenti selama beberapa hari. Orang-orang di belakang layar tidak akan membuat keributan besar. Mereka tidak akan berminat untuk berebut harta karun. Mulai besok dan seterusnya, keluarga Wang akan mulai berkembang. Anda akan mengatur masalah ini. Anda bisa mulai merekrut orang, tapi Anda harus tegas. Sekarang kita punya dana dan kekuatan, kita hanya perlu merekrut beberapa orang lagi. Dalam waktu setengah tahun, kita harus menghancurkan distrik selatan dan barat. Jika perlu, biarkan keluarga Murong bekerja sama. Hubungan yang paling stabil adalah hubungan yang dibangun atas dasar manfaat. Saya yakin distrik barat cukup menggoda mereka. Mereka tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama, bukan? Saya akan mengirim surat kepada keluarga Wang dan meminta siang kiankan mengirim beberapa orang ke sana. Kita tidak perlu terburu-buru untuk mengembangkannya secara besar-besaran. Kelompok orang pertama yang kami latih di Pegunungan Brambles telah tiba. Orang-orang ini bisa datang ke kota Laut Hitam untuk berlatih. Singkatnya, Wang Chen telah memutuskan langkah pengembangan selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir terkejut. Sepertinya Wang Chen benar-benar akan melepaskan tangan dan kakinya. Mata Sun Yifan berbinar. Dia penuh energi dan menggosok kedua telapak tangannya. Di kota dosa, siang kiankan bertanggung jawab. Dia tidak punya cukup ruang untuk melakukan apapun. Sebenarnya dengan kemampuannya, dia bisa saja memimpin. Sayangnya siang kiankan terlalu kuat. Apalagi di keluarga Wang, siang kiankan adalah salah satu orang yang paling dipercaya Wang Chen. Dia juga salah satu orang yang paling berpengalaman. Dia tidak punya hak untuk memperjuangkan kepemimpinan. Sun Yifan mau tidak mau merasa sedikit tidak berguna. Sekarang dia berada di kota Laut Hitam, dia akhirnya menemukan tempat untuk memamerkan keahliannya. Kota Laut Hitam, sebidang tanah ini, ingin dia kembangkan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika memikirkan hal ini? Dia percaya bahwa dia bisa melampaui siang kiankan dan menjadikan kota Laut Hitam lebih baik. Ini adalah kebanggaan dari talenta seperti dia, kebanggaan karena tidak bisa dilampaui oleh orang lain. Terlebih lagi, kata-kata Wang Chen telah langsung menyentuh lubuk hatinya, yang bertepatan dengan pikirannya. Hal ini membuatnya semakin percaya diri. Dengan kata-kata Wang Chen, kota Laut Hitam benar-benar akan berada di tangannya. Siang kiankan memulai dari nol dan mengembangkan keluarga kecil Wang menjadi kota dosa. Kenapa dia, Sun Yifan, tidak bisa melakukan hal yang sama? Kota Laut Hitam adalah dunianya. Hubungan yang dibangun berdasarkan manfaat. Haha. Tuan, Anda benar. Benar. Saya yakin distrik barat akan cukup untuk memuaskan keluarga murong. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Tidak ada teman yang abadi di dunia ini. Hanya ada manfaat abadi. Manfaat adalah tali terbaik. Hanya dengan begitu dua orang dapat terikat erat, tidak peduli apakah mereka teman atau musuh. Kata-kata Wang Chen tepat sasaran. Sekarang, kita punya 30 juta koin emas. Dalam 10 hari, saya bisa membuat keluarga uang terbentuk. Satu bulan dari sekarang, kita akan bisa mulai menaklukkan dunia. Sun Yifan bersumpah. Hahaha, bagus bos. Ayo kita tonton pertarungannya lagi. Hehehe. Sun Yifan, cepatlah. Tin Juku mulai mengaum. Kuang Ren berteriak penuh semangat. Ada pun yang lainnya, meski tidak mengatakan apa-apa, mereka juga bersemangat. Di antara mereka, Yang Sa adalah yang paling dingin. Namun, cara dia memandang Wang Chen benar-benar berbeda sekarang. Akhirnya, setelah beberapa saat, Yang Sa menatap Wang Chen dan berkata dengan tegas, Tetua, jika Anda tidak keberatan, saya, Yang Sa, bersedia menjadi pedang tajam Anda. Oh, Wang Chen terkejut dengan jawabannya. Hal ini membuat Sun Yifan sangat gembira. Makna dibalik kalimat ini sangat jelas. Yang Sa ingin berintegrasi ke dalam keluarga Wang. Seorang ahli bela diri Kaisar Rilem peringkat 3. Ini jelas merupakan kabar baik. Keluarga Wang memiliki ahli bela diri Kaisar Rilem lainnya. Itu benar. Setelah kejadian hari ini, hati Yang Sa berubah. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin akan kengganannya terhadap Wang Chen. Keluarga Wang tidak bangkit tanpa alasan. Wang Chen tidak menjadi terkenal tanpa alasan. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Saat ini, Yang Sa sepertinya melihat masa depan cerah keluarga Wang. Yang Sa dapat merasakan bahwa perbatasan utara bukanlah milik keluarga Wang. Ini bukanlah dunia milik keluarga Wang. Dia sepertinya melihat pemandangan mendidih darah di masa depan. Hal ini membuat Yang Sa tidak bisa tenang. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu apa yang diinginkan Wang Chen. Dia juga tahu apa yang dia inginkan. Selain itu, Wang Chen adalah seorang penatua di sekolah Xing Chen. Hubungan antara keluarga Wang dan sekolah Xing Chen sungguh luar biasa. Jika Wan Zhe bisa bergabung dengan keluarga Wang, mengapa dia tidak? Bahkan jika dia bergabung dengan keluarga Wang, dia tetap menjadi anggota sekolah Xing Chen. Di sekte tersebut, budidaya itu membosankan dan kurang tantangan. Tapi di sini, apa yang terjadi malam ini cukup membuat Yang Sa bersemangat dan membuat darahnya mendidih. Oleh karena itu, dia menentukan pilihannya. Dia ingin berjuang demi keluarga Wang. Saya bersedia menjadi pisau tajam keluarga Wang. Yang Sa berkata dengan serius saat dia merasakan Wang Chen menatapnya. Baiklah, Wang Chen akhirnya menganggup dan menjawab dengan suara yang dalam setelah menatap Yang Sa untuk waktu yang lama. Kamu tinggal di sini dulu. Karena tetua mengirimu untuk membantu keluarga Wang, kamu akan menjadi pisau tajam keluarga Wang. Mengenai apakah Anda ingin menjadi anggota keluarga Wang di masa depan, Anda harus melamar sendiri kepada tetua dan pemimpin sekte. Saya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Wang Chen berkata dengan hati-hati. Bagaimanapun, Yang Sa adalah murid inti kedua sekolah Xing Chen. Dengan identitas ini, bergabung dengan keluarga Wang bukanlah hal yang mudah baginya. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia setuju, para tetua mungkin tidak akan keberatan. Lebih baik membiarkan Yang Sa bernegosiasi dengan para tetua. Oke, Yang Sa terkejut, tapi dia dengan cepat mengangguk. Mengingat hubungan antara keluarga Wang dan sekolah Xing Chen, apa sulitnya hal ini? Memikirkan hal ini, Yang Sa mengungkapkan cibiran haus darah. Dia telah menunggu hari ini, hari untuk menaklukkan dunia. Darah suka berperang yang mengalir di nadinya diaktifkan pada saat ini. Dia seperti Matman, seorang militan fanatik. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya akan meledak. Keluarga Wang adalah tempat di mana dia bisa menunjukkan kahliannya. Kota Laut Hitam adalah dunia tempat dia akan bertarung. Kota Laut Hitam adalah titik awalnya. Tentu saja, ini hanyalah sebuah titik awal. Masa depannya tidak terbatas. Hahaha, bagus. Selamat kepada pemimpin keluarga karena telah mendapatkan pembantu yang cakep. Sun Yifan dan yang lainnya memberi selamat kepada Yang Sa ketika mereka melihat bahwa masalah ini pada dasarnya telah diselesaikan. Ini adalah seniman bela diri kekaisaran. Bahkan orang bodoh pun tahu pentingnya seniman bela diri kekaisaran bagi sebuah keluarga. Sekarang keluarga Wang telah mendapatkan seniman bela diri kekaisaran lainnya, itu berarti kekuatan mereka telah meningkat pesat. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah masalah Yang Sa diselesaikan, pertemuan itu berakhir dengan cepat. Wang Chen hanya memberikan arahan umum. Adapun implementasi spesifiknya, dia akan menyerahkannya kepada Sun Yifan untuk ditangani. Wang Chen percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kota Laut Hitam, saya, keluarga Wang ada di sini. Di tengah malam, Wang Chen berdiri di dekat jendela, merasakan angin sejuk saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 725 Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Tadi malam, terjadi pertempuran besar. Saya mendengar bahwa keluarga Wang menyerang. Kali ini, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit menderita kerugian besar. Pertarungan Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit dengan keluarga Wang telah menyebabkan keributan. Hal ini tidak bisa lagi disembunyikan. Maka, di hari kedua, kota Laut Hitam sedang hirup pikuk. Di jalanan, semua orang membicarakannya. Kamu berasal dari desa mana? Baru sekarang kamu tahu. Pertarungan tadi malam begitu intens, namun kamu tidak mengetahuinya. Semua orang mendengus pada orang yang menanyakan pertanyaan itu dengan penuh semangat. Iya, pertarungan tadi malam sungguh intens. Keluarga Wang sungguh kejam. Mereka bertarung satu lawan dua, dan bahkan mengalahkan Sekte Bulan Patah dan Sekte Naga Langit. Iya, aku juga mengetahuinya. Tadi malam, aku mendengar Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit berkumpul. Mereka akan menyerang keluarga Wang. Siapa sangka kepala keluarga Wang akan datang? Mereka tidak mudah untuk ditindas. Bukan saja mereka tidak terkepung, mereka bahkan mulai melawan. Markas besar Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Rusak dihancurkan. Apakah kamu tidak melihat kekacauan hari ini? Bukan itu saja. Saya mendengar bahwa Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Rusak kehilangan beberapa ratus orang. Markas besar mereka juga dijarah. Iya Tuhan, apakah itu benar? Kali ini, Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Patah menderita kerugian besar. Ini bukan sekedar kehilangan, tapi kehilangan muka sepenuhnya. Keluarga Wang hanya mengirimkan sebagian kecil orangnya, namun mereka berhasil mengalahkan kedua faksi tersebut. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit bisa terus menjadi sombong. Iya, ini disebut aib. Tapi, sejujurnya, keluarga Wang sungguh luar biasa, mampu membalikkan keadaan dan melancarkan serangan balik dalam keadaan seperti itu, dan bahkan meraih kemenangan telak. Wang Chen, pria ini sungguh tidak sederhana. Saya mendengar bahwa dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan dia bertarung melawan beberapa ratus orang sendirian. Cek, 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 gengsi ini. Saya juga mendengar bahwa keluarga Wang mengirimkan beberapa anggota inti. Sepertinya keluarga Wang bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Iya, beberapa waktu lalu, keluarga Wang kehilangan seluruh mukanya. Sekte Bulan Rusak berpikir bahwa keluarga Wang sangat takut pada mereka. He he, mereka sebenarnya sedang menunggu kedatangan Wang Chen. Wang Chen baru saja tiba di kota Laut Hitam kemarin dan telah melakukan tindakan besar. Balas dendamnya sangat cepat. Tampaknya setelah hari ini, kota Laut Hitam akan menjadi semarak. Hanya naga ganas yang tidak bisa menyeberangi sungai. Bahkan jika klan Wang datang, kota Laut Hitam akan terbalik. Ada banyak diskusi di jalan. Di kota Laut Hitam, apa yang terjadi tadi malam menyebar seperti angin ke seluruh penjuru kota. Beberapa orang yang baru saja tiba di kota Laut Hitam hari ini dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka mendengarkan orang-orang sombong itu berbicara tentang pertempuran tadi malam. Saat rumor menyebar, pertarungan ini menjadi semakin dilebih-lebihkan. Apa Wang Chen melawan ratusan orang sendirian? Wang Chen apa yang memiliki tiga kepala dan enam lengan? Apa Wang Chen yang kebal? Apa Wang Chen yang membunuh dua kekuatan? Yang lebih aneh lagi adalah Wang Chen adalah dewa yang turun ke dunia fana, itulah sebabnya dia begitu berani. Bagaimanapun, Wang Chen terus-menerus dijadikan mitologi. Adapun sekte bulan rusak dan sekte naga langit, mereka kehilangan seluruh mukanya dan dihina serta ditolak oleh banyak orang. Untuk sesaat, kota Laut Hitam sedang ramai. Keluarga Wang memang pantas menjadi topik terpanas. Wang Chen menjadi eksistensi terkuat dan menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Huff, bukankah dia hanya sedikit beruntung? Wang, apakah perlu dibicarakan seperti ini? Mendengarkan orang-orang ini berbicara tentang Wang Chen, wajah Zhang yang menunjukkan sedikit ketidakbahagiaan dan kecemburuan saat dia mendengus ketidakpuasan. Apa hubungannya perkataan orang lain denganmu? Kau cemburu. Zhang Yang, sudah kubilang padamu, sebaiknya kamu tidak mempunyai ide buruk, jika tidak, Xia Sui, yang berada di samping Zhang Yang, mendengus dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Itu benar. Bukankah dua orang di jalan adalah Zhang Yang dan Xia Sui? Berada di kota Laut Hitam, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang terjadi tadi malam? Ini telah menjadi berita utama kota Laut Hitam saat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak membicarakannya. Agar Wang Chen bisa meraih prestasi seperti itu, hati Xia Sui tentu saja tegang. Mulutnya tersenyum manis, dan wajahnya penuh kegembiraan. Wang Chen adalah pria yang disukainya. Sekarang, Wang Chen baru saja datang ke kota Laut Hitam, dan dia sudah terkenal. Dia telah melakukan tindakan yang mengejutkan. Bagaimana ini tidak membuat Xia Sui bersemangat? Dia bahkan menyesal tidak mengikuti Wang Chen melihat adegan pertempuran tadi malam. Mendengarkan diskusi di antara orang banyak, wajah Xia Sui penuh kerinduan. Dia membayangkan adegan Wang Chen mengenakan baju besi, seperti dewa perang, membunuh musuh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Saat ini, Zhang Yang memfitnah Wang Chen karena cemburu. Tentu saja, Xia Sui tidak senang. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Zhang Yang? Zhang Yang ini, sejak dia melihat Wang Chen, tidak memiliki wajah yang baik. Tentu saja dia tahu alasannya. Dia hanya tidak mengatakannya. Tapi sekarang, Zhang Yang secara terbuka memfitnah Wang Chen di depannya. Ini telah mencapai batas toleransi Xia Sui. Sui kecil, kamu tiba-tiba dikritik oleh Xia Sui, wajah Zhang Yang berubah menjadi warna hati babi dalam sekejap. Wajahnya penuh kengganan dan kemarahan. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda sebaiknya membuang pikiran Anda. Keluarga Zhang Anda tidak ada artinya di kerajaan Blue Moon. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Saudara Chen? Bagaimana kamu, Zhang Yang, bisa membandingkannya dengan dia? Jika saya mengetahui Anda memiliki niat buruk, Anda tahu apa konsekuensinya. Saat ini, Xia Sui tidak memiliki kelembutan dan kelucuan di depan Wang Chen. Yang ada hanya rasa dingin. Sui kecil, pencuri sekte jahat itu, kenapa kamu, Zhang Yang meraung dengan wajah penuh rasa tidak percaya? Sekte jahat juga lebih kuat darimu. Sebaiknya kamu tutup mulut. Kamu bisa kembali sekarang. Xia Sui melambaikan tangannya, lalu berjalan lurus ke depan. Wajahnya tidak terlihat bagus. Wang Chen, Wang Chen, tetap saja Wang Chen. Xia Sui, aku akan memberitahumu bahwa Wang Chen bukan apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Melihat Xia Sui pergi, Zhang Yang berdiri di tempat yang sama. Sampai sosok Xia Sui menghilang, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Wang Chen, saat ini, hanya ada satu orang di hatinya, Wang Chen. Dia penuh kebencian dan niat membunuh terhadap Wang Chen. Keluarga Xia, Xia Sui, dia akan memberitahu mereka bahwa Wang Chen lebih rendah darinya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membandingkan dengan saudara Chen? Huff. Adapun Xia Sui, setelah berjalan pergi, samar-samar dia mendengar suara gemuruh datang dari belakang. Sudut mulutnya cemberut, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Dia mendengus dingin, Zhang Yang, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi keluarga Zhang Anda pasti akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Xia Sui datang, dan Wang Chen sakit kepala. Menghadapi mata Xia Sui yang tergila-gila, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudara Chen, sesuatu yang besar akan terjadi di kota Laut Hitam. Anda harus mengetahuinya, bukan? Xia Sui memandang Wang Chen dan bertanya dengan wajah serius. Kelahiran harta karun langka. Saya rasa tidak ada seorang pun di Beijing yang tidak mengetahuinya. Wang Chen menghela nafas. Ya, harta karun langka akan lahir. Kali ini, orang-orang dari sekte kami juga datang. He he, saya juga di sini untuk melihat situasinya. Saudara Chen, kamu tidak akan marah, kan? Aku bahkan tidak memberitahumu sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mengkonfirmasinya. Bagaimana jika saya salah mengatakannya? Xia Sui bertanya dengan menyedihkan sambil menarik lengan baju Wang Chen. Melihat Xia Sui yang manja, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Adapun gelar Saudara Chen, Xia Sui lah yang mengemukakannya. Wang Chen tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Aku tidak akan melakukannya. Mengenai kekhawatiran Xia Sui, Wang Chen mengecilkannya. Dia pasti tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Saya tahu Saudara Chen tidak akan mempedulikannya. He he, Saudara Chen, saya mendengar bahwa hal yang muncul kali ini tidak buruk. Banyak orang dari sekte saya datang. Jika waktunya tiba, kamu juga akan pergi, kan? Terakhir kali di pegunungan seratus ribu di belakang sekte api yang mengamuk, Saudara Chen memperoleh bayi rohani. Mungkin kali ini, Anda akan mendapatkannya juga. Kata Xia Sui bersemangat. Peluang dan nasib baik tidak bergantung pada keputusan kita. Wang Chen menghela nafas. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Xia Sui bertanya dengan penuh semangat. Kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Mengenai permintaan Xia Sui, Wang Chen tentu tidak akan langsung menyetujuinya. Xia Sui pasti akan pergi bersama orang-orang dari sekte cahaya bulan. Wang Chen tidak berencana untuk pergi bersama mereka. Jika dia ingin mendapatkan harta karun langka, dia pasti tidak bisa pergi dengan siapapun. Wang Chen punya perhitungan dan rencananya sendiri. Setelah berusaha keras, akhirnya dia membujuk gadis kecil ini untuk kembali. Kini, pertempuran pertama keluarga Wang di kota Laut Hitam telah dimulai. Dia akan sangat sibuk di hari-hari berikutnya, tapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama gadis kecil ini. Lima hari berikutnya, keluarga Wang membuka sebidang tanah milik mereka di persimpangan distrik timur dan utara. Keluarga Wang bangkit dari tanah dan menjadi sepanas langit. Pada saat yang sama, sebidang tanah ini tiba-tiba disuntikkan dana yang tak terbayangkan dan mulai direnovasi total. Semua orang di daerah ini akan menikmati renovasi dan subsidi gratis. Dalam sekejap, semua orang di area ini menjadi bersemangat. Dalam waktu yang sangat singkat, keluarga Wang menerima pengakuan dan dukungan semua orang. Adegan ini sungguh mengejutkan. Jelas, tidak ada yang mengira metode keluarga Wang begitu tajam. Sekarang, di sebidang tanah ini, kepentingan semua orang terkait langsung dengan keluarga Wang. Bahkan jika sekte bulan rusak ingin bergerak, itu mungkin akan sulit. Toh, sebidang tanah ini awalnya merupakan kawasan kumuh. Orang-orang di sini dilahirkan tangguh dan tidak takut. Bisa dikatakan mereka adalah keberadaan orang-orang yang sulit diatur. Saat ini, manfaat dan perlindungan keluarga Wang datang. Jika ada yang berani menyentuh keluarga Wang, bukankah mereka akan melawan orang-orang ini? Orang yang sulit diatur adalah yang paling sulit dihadapi. Siapapun yang melanggar kepentingannya, mereka tidak akan melepaskan orang itu. Langkah keluarga Wang ini bisa dikatakan telah mengikat langsung ribuan orang nakal ke kapal mereka. Dalam keadaan seperti itu, perekrutan orang tidak diragukan lagi menjadi topik terbesar di kota Laut Hitam. Dengan area ini sebagai markas mereka, mereka mulai memperebutkan tahta kota Laut Hitam. Semua ini benar-benar membuat banyak orang ternganga. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah Sekte Bulan Patah menderita kerugian yang begitu besar, mereka sebenarnya tidak mengambil langkah selanjutnya. Sekte Naga Langit juga sama. Untuk sesaat, situasi sepi di kota Laut Hitam membuat semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Perang yang diantisipasi tidak dimulai. Sebaliknya, suasananya tenang. 726. Kota Laut Hitam telah ramai selama beberapa hari terakhir. Perkembangan keluarga Wang sangat berani dan tegas. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah membentuk kekuatan kecil. Terlebih lagi, mereka berkembang pesat ke segala arah. Namun, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit tidak melakukan gerakan apapun, yang membuat orang curiga. Kecepatan perkembangan keluarga Wang adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh kedua kekuatan ini. Pemimpin Sekte Juhaisan, apakah kita hanya akan melihat mereka tumbuh? Pemimpin Sekte Naga Langit, Hewutian, memandang Juhaisan dan bertanya dengan enggan. Memang, mereka tidak punya tenaga untuk berurusan dengan keluarga Wang. Namun, menyaksikan keluarga Wang tumbuh semakin kuat dari hari ke hari sungguh tidak dapat ditoleransi. Dalam kurun waktu 10 hari yang singkat, seluruh keluarga Wang memiliki kekuatan lebih dari 2 kali lipat. Menurut informasi yang mereka terima, keluarga Wang telah sepenuhnya menguasai wilayah yang kehilangan kekuasaan dalam 10 hari terakhir. Keluarga Wang juga merekrut tidak kurang dari 20 anggota dalam 10 hari itu. Ini baru 10 hari. Bagaimana jika mereka diberi waktu 10 hari, 20 hari, atau bahkan 30 hari lagi? Seberapa besar lagi vaksi mereka akan berkembang? Bagaimana Hewutian bisa duduk diam ketika memikirkan hal ini? Dia sangat membenci Wang Chen dan keluarga Wang. Dalam serangan 10 hari yang lalu, Sekte Naga Langit telah kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Kekayaan mereka telah dijarah dalam semalam. Sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan situasi selama 10 hari terakhir. Jika bukan karena dukungan dari orang-orang di belakang mereka, mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Oleh karena itu, ketika dia melihat keluarga Wang tumbuh lebih kuat, dia tidak dapat menahannya. Mau bagaimana lagi? Chu Haisan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Hewutian. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini? Beberapa hari ini, menyaksikan klan Wang tumbuh lebih kuat, dia juga mengalami sakit kepala. Namun, Tuhan itu telah memberinya instruksi yang jelas. Sekarang bukan waktunya memulai perang dengan keluarga Wang. Saat ini, mereka harus memfokuskan sebagian besar kekuatan mereka di Laut Neterward. Dalam beberapa hari terakhir, reaksi dari Laut Neterward semakin intens. Harta karun Numinous akan segera muncul. Bagaimana perhatian mereka bisa teralihkan? Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, mereka akan benar-benar tamat. Dalam beberapa hari terakhir, seiring dengan kemunculan harta karun spiritual, perbatasan utara berada dalam keadaan yang lebih bergejolak. Berbagai kekuatan berkumpul di kota Laut Hitam. Sekte Api Sengit, Sekolah Cahaya Bulan, Kekaisaran Dali, Kerajaan Bulan Azure, Kerajaan Tianfeng, Klan Namong. Entah itu sekte, negara, atau keluarga besar dan kekuatan besar, mereka semua berkumpul di sini. Bahkan jika mereka tidak memblokir berita, mereka tidak dapat menghentikan kedatangan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengendalikan situasi semaksimal mungkin. Sekarang, mereka akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa mempunyai tenaga dan modal untuk melakukan hal tersebut? Selain itu, Ju Haisan juga punya motif egois. Dengan kekuatannya sebagai Kaisar Orde Kedelapan, dia juga ingin melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun langit dan bumi ini. Bagaimanapun, Kaisar bela diri peringkat delapan tidaklah lemah. Jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan item ini, meskipun dia tidak dapat menyimpannya untuk dirinya sendiri, setidaknya dia dapat memberikan kontribusi yang besar di depan orang-orang itu. Saat itu, manfaatnya bisa dibayangkan. Menderita. Teruslah bertahan. Huff. Saya tidak percaya keluarga Wang tidak tertarik dengan ini. Mungkinkah Wang Chen tidak datang ke kota Laut Hitam secara pribadi untuk mendapatkan harta karun spiritual ini? Mustahil. Huff. Hari di mana harta karun itu muncul akan menjadi hari di mana keluarga Wang mereka binasa. Menghirup nafas dalam-dalam, Juhaisan mengertakkan gigi dan berkata. Mungkinkah Tuan Ju berencana untuk mendengar kata-kata Juhaisan? Mata hewutian berbinar, dan dia langsung menjadi bersemangat. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Orang-orang dari sekolah Sing Chen datang. Pada hari ke-13 setelah Wang Chen tiba di kota Laut Hitam, orang-orang dari sekolah Sing Chen datang. Orang yang memimpin kelompok itu secara mengesankan adalah Penatua Agung. Selain itu, Penatua Kedua dan Konsekrator Kedelapan datang untuk membantu. Tidak banyak orang yang menemani mereka, tetapi mereka semua adalah murid sekte dalam dan murid inti sekolah Sing Chen. Sebanyak 10 orang. Di antara mereka, 5 adalah Raja Prajurit dan 5 adalah artis bela diri tingkat tinggi. Setelah tiba di kota Laut Hitam, mereka langsung pergi ke sisi keluarga Wang untuk bertemu dengan Wang Chen. He he, lumayan, nak. Kamu baru berada di kota Laut Hitam kurang dari setengah bulan, namun kamu sudah menjadi begitu mengesankan. Tidak buruk sama sekali. Pada saat itu, di rumah keluarga Wang, Tetua Agung memandang Wang Chen dengan penuh semangat. Meskipun dia adalah Penatua Agung Sekolah Sing Chen, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang berstatus tinggi. Namun, berapa banyak orang dari sekolah Sing Chen yang tidak memiliki darah nafsu berperang di tulang mereka. Untuk bisa menjadi tetua agung di tempat seperti Sekolah Sing Chen di mana hanya yang terkuat yang bertahan dan yang lemah tersingkir, betapa mulia dan mendominasinya dia. Oleh karena itu, dia sangat puas dengan metode Wang Chen. Mem, kamu melakukannya dengan baik kali ini, nak. He he, anak-anak itu pasti punya seseorang yang mendukung mereka, kan? Jangan takut. Bahkan jika langit runtuh, Sekolah Sing Chen akan menanggungnya. Saya tidak percaya orang-orang ini masih bisa melompat dari langit. Penahbis kedelapan mendengus dingin. Jelas sekali bahwa orang-orang tua ini memperhatikan apa yang terjadi di kota Laut Hitam. Terima kasih atas dukunganmu, konsekrator kedelapan. Ketika dia mendengar kata-kata konsekrator kedelapan, Wang Chen buru-buru berkata sambil tersenyum. Hubungannya dengan konsekrator kedelapan cukup baik, jadi Wang Chen tidak perlu terlalu pendiam. Nak, hanya itu yang kamu tahu. Konsekrator kedelapan memutar matanya dan mendengus. Setelah semuanya selesai, kamu bisa berdebat denganku, nak. Cek cek cek, terakhir kali kita bertarung, kamu masih seorang artis bela diri yang mulia, bukan. Sekarang, aku khawatir orang tua ini pun bukan tandinganmu. Pada saat itu, konsekrator kedelapan dipenuhi dengan emosi. Terakhir kali keduanya bertarung adalah setelah Wang Chen kembali dari pegunungan Brambles dan menjadi artis bela diri terhormat. Setelah itu, Wang Chen berangkat ke kota Dosa. Keduanya memiliki lebih sedikit waktu untuk berinteraksi, dan lebih sedikit kesempatan bagi mereka untuk belajar satu sama lain. Konsekrator kedelapan selalu mengagumi dan menghargai Wang Chen. Dia selalu menganggapnya sebagai harapan masa depan sekolah Sing Chen, jadi dia sangat menghargainya. Aku akan menemanimu sampai akhir. Wang Chen berkata dengan penuh semangat. Dengan bertarung melawan seseorang seperti konsekrator kedelapan, Wang Chen bisa belajar banyak darinya. Baiklah nak, mari kita berhenti membicarakan masalah pribadi. Mari kita bicara tentang urusan resmi kali ini. Kata tetua agung dengan sungguh-sungguh setelah obrolan ringan. Hem, nak, bagaimanapun juga, kamu adalah tetua ke-6 dari sekolah Sing Chen. Masalah ini perlu didiskusikan denganmu. Konsekrator kedelapan berkata dengan serius sambil menatap Wang Chen. Kali ini, kamu pasti sudah mendengar tentang Laut Hades. Di atas Laut Hades, akan muncul harta karun spiritual langit dan bumi. Nak, kamu pasti tahu apa yang diwakili oleh harta karun spiritual langit dan bumi, kan? Sekarang, berita ini telah menggerakkan seluruh perbatasan utara. Tentu saja, sekolah Sing Chen tidak boleh ketinggalan. Bagaimana menurutmu? Tetua agung memandang Wang Chen dan bertanya. Munculnya harta karun spiritual langit dan bumi telah menyebabkan banyak penggarap kuat berkumpul di kota Laut Hitam. Tampaknya pertarungan sengit tidak dapat dihindari. Belakangan ini, Laut Hades bersinar terang dan sangat ramai. Semua orang menggosok tangan mereka untuk persiapan pertempuran besar. Sekolah Sing Chen kami tidak perlu menonjol pada saat ini. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Wang Chen berpikir sejenak dan menghela nafas. Beberapa hari ini, kota Laut Hitam sibuk dengan aktivitas. Namun, tempat itu juga penuh bahaya. Saat ini, siapapun yang bertindak gegabuh hanya akan mencari masalah. Mem, benar. Kita tidak perlu berjuang untuk memimpin tetapi kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita perlu mengendalikan ini. Pada saat ini, tetua kedua, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ya, pemimpin sekte telah menginstruksikan kami untuk melakukan hal yang sama ketika kami tiba. Nak, kamu adalah penatua ke-6 dari sekolah Sing Chen. Kali ini, Anda di sini untuk membantu kami. Namun, menurutku Anda tidak berniat untuk menghindari hal ini, bukan? Tetua ke-8 menganggupkan kepalanya dan memandang Wang Chen dengan senyum lucu. Batuk, batuk, batuk mendengar kata-kata lugas tetua ke-8, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tahu bahwa kamu bukan tipe orang yang mau menjauh dari pusat perhatian. Baiklah, kali ini, mari kita bekerja sama. Hehehe, dengan kita berempat, Kaisar Beladiri, bergabung, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan kita. Bahkan barisan raging flamsek tidak sekuat kita, kan? Tiga Kaisar Beladiri tingkat tinggi dan Kaisar Beladiri huang tingkat rendah dengan kekuatan tempur Kaisar Beladiri tingkat tinggi, kombinasi semacam ini sudah cukup. Kata tetua ke-8 dengan penuh semangat. Ini, mendengar kata-kata tetua ke-8, Wang Chen sedikit ragu. Dia punya pemikirannya sendiri. Harta karun spiritual langit dan bumi ini, tentu saja, dia tidak mau menyerahkannya, tapi... Nak, jangan mengira kami tidak mengetahui rencana kecilmu. Anda ingin menyimpannya sendiri. Tidak masalah, jika waktunya tiba, selama barang itu ada di tangan sekolah Singchen kita, tidak apa-apa. Apakah itu di tangan Anda atau di tangan sekte kami, itu tidak masalah. Terlebih lagi, kamu belum genap 20 tahun dan kamu sudah menjadi tetua di sekolah Singchen kami. Anda harus tahu apa artinya ini. Anda juga harus tahu cara menggunakan sumber daya terbaik sekte ini. Kata tetua agung kepada Wang Chen sambil tersenyum pahit. Batuk, batuk, batuk. Itu, saya pasti akan bekerja sama, sama sekali tidak ada keberatan. Wang Chen berkeringat dan mendesah dalam hati. Kali ini, dia benar-benar mengukur hati seorang pria dengan ukuran rata-ratanya sendiri. Keegoisan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa malu. Baiklah, nak, kalau begitu buatlah persiapanmu. Menurutku harta karun spiritual surga akan muncul dalam dua hari ke depan. Kita harus siap berperang kapan saja. Melihat Wang Chen setuju, tetua agung menyerang saat setrika masih panas. Kali ini, Wang Chen langsung menyetujuinya lagi. Malam itu, setelah menenangkan para tetua dan yang lainnya, Wang Chen mengumpulkan Sun Yifan, Zhang Hu, Kuang Ren, dan anggota penting keluarga Wang lainnya yang berkumpul di Kota Laut Hitam untuk sebuah pertemuan. Tentu saja, ada wajah ekstra di antara mereka. Ini adalah anggota inti yang direkrut dari Kota Laut Hitam kali ini, seorang Raja Beladiri tingkat tinggi. Dia direkrut di daerah di mana tidak ada kekuatan. Setelah pemeriksaan, ia menjadi salah satu pemimpin Kota Laut Hitam. Kali ini, keluarga Wang telah merekrut lebih dari 20 orang. Di antara mereka, ada tiga Raja Beladiri, sepuluh artis Beladiri terhormat, dan lebih dari sepuluh artis Beladiri. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat. Setelah memberikan beberapa instruksi, Wang Chen akhirnya merasa lega. Adapun Kuang Ren, dia tahu bahwa Wang Chen akan memperjuangkan harta karun itu dan awalnya ingin mengikutinya. Namun, pada akhirnya, dia dibujuk oleh Wang Chen. Sebelum pergi, Wang Chen menyelesaikan masalah di Kota Laut Hitam. 727 Samudera Neterward adalah salah satu dari tiga wilayah terlarang di benua Tianxuan. Bersamaan dengan dataran ratapan dan ngarai kematian, ia memisahkan perbatasan utara dari benua tengah dan membentuk penghalang alami. Wuss! Wuss! Berdiri di depan Samudera Neterward, deru angin laut dan gulungan ombak memekakkan telinga. Sekilas, seluruh Samudera Neterward tidak terbatas dan tidak terbatas. Air lautnya tidak berwarna biru seperti biasanya, melainkan sedikit hitam pekat. Benar sekali, seluruh Samudera Neterward berwarna hitam pekat dan tak berbatas. Angin laut yang kencang membawa sedikit bau amis, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Ombak terus-menerus menghempas pantai dan dari waktu ke waktu terlihat beberapa makhluk air tertinggal oleh ombak. Wilayah laut yang tampak damai ini sebenarnya dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Yang paling umum mungkin adalah Black Neter Dragon, binatang iblis peringkat 6. Tentu saja, ada beberapa naga hitam neter yang bahkan berhasil menembus peringkat 7 binatang iblis. Ini hanyalah beberapa binatang iblis berbahaya yang bisa dilihat di pinggiran laut. Di kedalaman laut, dikabarkan bahwa ada binatang iblis yang lebih kuat. Bahkan ada orang yang melihat seniman bela diri Grandmaster Realm terbunuh seketika di Samudera Neterward. Selain itu, ia adalah seniman bela diri Grandmaster Realm tingkat tinggi. Binatang iblis yang membunuhnya adalah binatang iblis peringkat 8. Bahaya Samudera Neterward bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pada saat ini, di tepi Samudera Neterward, berbagai kekuatan telah berkumpul. Di sebuah pulau kecil yang jaraknya ribuan meter dari bibir pantai, di malam yang gelap gulita ini, cahaya terang bersinar dan menimbulkan keributan. Akhirnya keluar, melihat cahaya terang, tetua agung, yang berdiri di samping Wang Chen, menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Mereka telah menunggu selama lima hari di Laut Neterward. Selama lima hari ini, tidak diketahui berapa banyak ahli yang berkumpul di sini. Faktanya, sudah cukup banyak orang yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas menuju pulau kecil tersebut. Semua orang sangat ingin mencoba harta karun yang muncul. Auranya sangat kuat, tampaknya benda yang muncul kali ini sangat kuat. Tetua kedua menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Tidak peduli seberapa kuatnya, kali ini kita harus mendapatkannya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya dengan mudah. Imam kedelapan berkata kepada kedua tetua dengan keseriusan yang jarang terjadi. Di permukaan laut, saat ini kapal-kapal mulai berlayar dengan cepat menuju ke arah pulau. Semakin sedikit orang yang tersisa di pantai. Harta spiritual akan segera lahir. Bagaimana orang-orang yang mengamati dari pantai bisa menunggu lebih lama lagi? Tentu saja, mereka harus bergegas secepatnya. Mengaum. Mengaum-mengaum. Tak lama setelah kapal meninggalkan pantai, permukaan laut yang semula tenang tiba-tiba menjadi menggila. Naga hitam neter sepanjang 300 meter tiba-tiba melompat keluar dari air dan memecah kesunyian. Tubuhnya yang besar seperti cambuk yang mencambuk spons. Dalam sekejap, ombaknya melonjak, dan beberapa kapal di area tengah langsung berubah menjadi bubuk. Ceritan kesedihan terdengar, dan area itu dengan cepat diwarnai merah darah. Naga neter hitam. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang, dan mereka semua terkejut. Ada hampir 100 orang di kapal ini, dan mereka semua hilang begitu saja. Asteris merasa. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Laut neterward memang merupakan tempat yang menakutkan. Mereka baru saja berlayar ketika bertemu dengan naga hitam neter. Dalam sekejap, beberapa orang yang datang untuk memanfaatkan situasi segera mundur. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, orang terus berdatangan ke pulau tersebut. Selama ini, banyak bahaya yang terjadi, dan banyak orang yang meninggal. Ini juga salah satu alasan mengapa orang-orang merasa tidak nyaman. Jika terjadi satu kali saja, bisa dikatakan kecelakaan. Jika terjadi dua kali, bisa juga dikatakan kecelakaan. Namun jika terjadi tiga kali, maka itu bukan kecelakaan lagi. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang diam-diam telah meninggalkan kerumunan, menarik diri dari pertarungan ini. Meski ada yang mengundurkan diri, ada pula yang tetap bertahan. Kapal lain berlayar, tapi kali ini lebih berhati-hati. Astaga! Lalu, terdengar suara udara terkoyak. Beberapa seniman bela diri kaisar tingkat di antara kerumunan langsung terbang ke udara dan berjalan di atas air, bergegas menuju pulau kecil. Seniman bela diri tingkat kaisar bisa melepaskan yuan sejati mereka dan terbang di udara. Meski tidak bisa terbang terlalu lama, mereka kadang-kadang bisa berjalan di atas air, sehingga mereka bisa bertahan hingga mencapai pulau kecil. Satu-satunya masalah adalah mereka akan mengeluarkan banyak yuan sejati. Adegan ini membuat banyak orang merasa iri. Tidak perlu menyebutkan betapa kejamnya kekuatan kaisar prajurit. Kemampuan jasdan dan berjalan di atas air sudah cukup membuat orang mengaguminya. Tidak lama setelah kaisar bela diri terbang, naga hitam neter lainnya tiba-tiba melesat keluar dari permukaan laut. Tubuhnya yang besar dan mulutnya yang berdarah bagaikan sabit iblis yang menebas ke arah orang-orang ini. Seorang seniman bela diri tingkat kaisar pemula tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung ditelan oleh naga hitam neter sambil meratap. Adegan ini segera menimbulkan gelombang kepanikan lagi. Beberapa seniman bela diri kaisar tingkat yang awalnya berencana untuk bergegas keluar menjadi terdiam saat ini. Naga hitam neter sangat aktif hari ini. Ini wilayah pesisir. Kenapa ada begitu banyak naga hitam neter? Perlu diketahui bahwa naga hitam neter pun jarang muncul di area ini. Sungguh menakjubkan jika mereka muncul sebulan sekali. Tapi hari ini, mereka muncul satu demi satu. Sepertinya kemunculan harta karun langka juga menarik monster-monster ini untuk membuat kekacauan. Saat harta langka itu muncul, langit dan bumi akan bergerak, dan semua makhluk hidup akan bergerak. Sepertinya pepatah itu benar adanya. Untuk sesaat, orang-orang di tepi pantai berdiskusi dengan penuh semangat dan ekspresi serius. Bahkan banyak orang yang mulai menyesal tidak menuju pulau kecil tersebut beberapa hari sebelumnya. Meski bisa menjadi sasaran kritik publik, itu lebih baik daripada menanggung bahaya di sini. Naga hitam neter sangat lincah di laut neterward. Muncul dan menghilang tanpa diduga. Itu adalah lawan yang bahkan membuat pusing para seniman bela di resekte. Bagaimana mereka harus menghadapinya sekarang? Terlebih lagi, jelas bahwa naga hitam neter pertama yang muncul benar-benar berbeda dari naga hitam kedua. Ini berarti setidaknya ada dua naga hitam neter yang berkeliaran di sekitar area tersebut, dan mungkin lebih banyak lagi. Menghadapi kenyataan, beberapa klan dan kekuatan yang lebih kecil juga mulai mundur. Mereka hanya berharap memanfaatkan situasi tersebut. Sekarang bahaya telah tiba, mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil. Sejenak, kerumunan melonjak, dan banyak orang mundur. Awalnya, ada sekitar seribu orang di pantai, tapi sekarang, tersisa kurang dari tiga ratus orang. Orang-orang yang baru saja keluar berasal dari carefree sek, penatua agung, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan tenang. Ini berarti kaisar seniman bela diri yang mati di dalam perut naga hitam neter berasal dari sekte carefree. Setelah mendengar kata-kata penatua agung, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Bagaimana, nak, ayo pergi. Penatua agung bertanya dengan lembut kepada Wang Chen sambil menyipitkan matanya dan mengamati semua orang yang hadir. Setelah mendengar kata-kata penatua agung, penatua kedua sedikit mengernyit. Dia berbicara hampir bersamaan dengan Wang Chen, tunggu sebentar lagi. Ini hanyalah awal dari kemunculan harta karun langka itu. Saat ini, laut dipenuhi bahaya. Tidak ada gunanya mereka menjadi garda depan. Lalu bagaimana jika harta karun langka itu muncul? Persaingan pasti akan sangat ketat. Bisakah itu diperoleh saat muncul? Mereka punya banyak peluang. Klan api mengamuk dan klan Chang Yue telah tiba di pulau kemarin. Kedua klan ini sangat siap. Tetua kedelapan bergumam dengan mata menyipit. Jumlah mereka cukup banyak, jadi tidak apa-apa jika mereka berangkat lebih awal. Kali ini, kita hanya berempat di pulau itu, jadi tidak perlu terburu-buru. Wang Chen berkata perlahan. Meskipun ada banyak orang dari sekolah Sing Chen yang datang ke kota Laut Hitam, pada akhirnya, hanya Penatua Agung, Penatua Kedua, Penatua Kedelapan, dan Wang Chen memilih pergi ke pulau itu untuk memperjuangkan harta karun itu. Mereka juga empat kaisar seniman bela diri. Adapun seniman bela diri Wang, seniman bela diri terhormat, dan seniman bela diri, mereka semua tinggal bersama keluarga Wang. Lagi pula, karena sekolah Sing Chen telah memutuskan untuk tidak menjadi garda depan dan memilih untuk menonton dari pinggir lapangan, tidak ada gunanya meskipun mereka mengirim lebih banyak orang. Bahkan seniman bela diri Wang tidak berguna dalam pertarungan seperti itu, apalagi seniman bela diri dan seniman bela diri yang terhormat. Mereka hanya akan membuat diri mereka mati jika datang ke sini. Lebih baik tinggal bersama keluarga Wang dan membantu keluarga Wang dalam beberapa hal. Ini juga merupakan saran Wang Chen. Lagi pula, dalam pertarungan memperebutkan harta karun itu, kaisar seniman bela diri akan menjadi kekuatan utama. Orang-orang lain yang datang ke sini hanya bisa menonton pertunjukannya. Kecuali, mereka berencana menggunakan taktik gelombang manusia untuk menang. Ayo pergi. Huff, aku tidak percaya naga hitam Neterward begitu kuat. Ayo kita serang bersama-sama, aku ingin melihat betapa arogannya binatang buas ini. Saat Wang Chen dan para tetua sedang merenung dan menonton, cahaya di pulau itu menjadi lebih terang. Embusan kilangit dan bumi muncul, dan harta karun itu akan segera digali. Saat ini, orang-orang di pantai sudah tidak bisa menahannya lagi. Setelah beberapa teriakan marah, beberapa kaisar seniman bela diri bergegas menuju pulau. Di saat yang sama, kapal mulai berangkat kembali. 300 orang yang tersisa bergegas menuju pulau pada saat yang bersamaan. Mereka sangat jelas bahwa jika mereka berangkat sendiri, mereka hanya akan mendekati kematian. Hanya ketika seluruh pasukan pindah barulah ada harapan. Mungkin beberapa orang akan mati, tapi pasti ada orang yang mencapai pulau itu. Saat ini, saat menghadapi manfaat, semua orang menjadi gila. Taktik gelombang manusia, he he, sepertinya harta karun spiritual langit dan bumi ini sungguh menarik. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat orang-orang di sekitarnya bergegas menuju pulau. Dia menoleh dan melihat ke arah kota Laut Hitam. Lampu di kota Laut Hitam redup, dan terlihat sangat serasi. Badai datang. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan kilatan mematikan melintas di matanya. Ketika dia kembali, Laut Neterward sudah dalam kekacauan. Tiga naga hitam Neterward muncul pada saat yang sama, menyebabkan badai berdarah. Ceritan yang menyayat hati terdengar, dan ledakan terdengar terus-menerus. Orang meninggal terus-menerus, tapi ada juga orang yang bergegas menuju pulau. 728 Di tengah samudera Neterward, Wang Chen dan ketiga tetua berjalan di atas air, tubuh mereka seringan burung layang-layang. Di pangkat kaisar, seseorang dapat melepaskan kibatinnya dan memusatkannya pada kaki mereka, menghasilkan kekuatan yang kuat yang memungkinkan mereka berjalan di atas air. Saat ini, di antara ratusan orang, hanya beberapa lusin orang yang dapat melakukan ini. Binatang, enyahlah. Sebelum mereka bisa pergi jauh, naga hitam Neter yang setebal ember air tiba-tiba melonjak ke langit dan membuka mulutnya yang berdarah, menggigit Wang Chen. Ini sudah menjadi naga hitam Neter keempat yang muncul di samudera Neterward. Melihat ini, pendeta kedelapan di samping Wang Chen adalah orang pertama yang menjadi marah. Sambil meraung, dia mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah naga hitam Neter. Kekuatan seorang ahli bela diri peringkat Kaisar 9 terlihat sepenuhnya pada saat ini. Meskipun naga hitam Neter adalah binatang iblis peringkat 6 dan memiliki kekuatan ahli bela diri Kaisar peringkat 9 atau 9, ia masih sedikit lemah di hadapan imam kedelapan. Naga hitam Neter tidak bisa mengelak tepat waktu saat imam kedelapan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Setelah teriakan pelan dan serak, tubuhnya yang panjangnya seribu kaki terlempar dan terhempas ke laut dengan keras. Dalam sekejap, ombak memercik kemana-mana dan ombaknya melonjak. Ayo pergi, teriak pendeta kedelapan, tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan orang-orang ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Pantai itu hanya berjarak beberapa ribu meter dari pulau. Dengan para ahli bela diri Emperor Reng maju dengan kecepatan penuh, kelompok itu telah menempuh perjalanan seribu meter dalam sekejap mata. Saat naga hitam kelam dikirim terbang, Wang Chen dan yang lainnya melihat pemandangan yang mengejutkan. Saat ini, ada lebih dari empat naga hitam neter di wilayah laut ini. Setidaknya ada tujuh atau delapan naga hitam neter yang berputar-putar dan berenang di air. Tubuh setinggi 300 meter itu, warnanya yang hitam pekat, tubuh yang besar itu, akan membuat siapapun yang melihatnya akan tercengang dan merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Dalam pertarungan sesungguhnya di samudera Neterward, kekuatan tempur naga hitam kelam tidak kalah dengan ahli bela diri peringkat 9 Kaisar. Betapa mengerikannya hal itu. Dengan kata lain, setidaknya ada delapan atau sembilan ahli bela diri Kaisar peringkat 9 yang mengamati mereka dengan iri, siap untuk melancarkan serangan fatal kapan saja. Bocah, jangan buang waktu lagi. Cepat pergi. Melihat pemandangan ini, ekspresi tetua agung berubah drastis dan dia berteriak pada Wang Chen. Jika mereka terjerat oleh Black Neter Dragon sekarang, itu bukan lelucon. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Di samping mereka, puluhan kapal yang berangkat sebelum mereka telah dikepung oleh naga hitam Neter dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dua atau tiga dari tujuh atau delapan Kaisar bela diri yang berangkat sebelum mereka telah jatuh. Bahkan sebelum mereka sampai di pulau tersebut, kelompok mereka sudah mengalami kerugian besar. Itu layak menjadi salah satu dari tiga kawasan terlarang besar. Ini hanya wilayah laut terdekat, tapi meski begitu, sudah sangat berbahaya. Terlihat betapa berbahayanya kawasan laut dalam. Tak heran jika tidak ada yang rela menginjakan kaki di kawasan laut ini. Itu lebih menakutkan daripada Howling Plain. Dari lembah ratapan pertama. Dan dia dari alam laut besar, pertama, ahli bela diri alam, naga, dan Chen dari, hitam, naga laut, raja, Chen dari laut, pangkat sebagai, sebagai. Dari tiga ratus orang, kurang dari seperlimanya akan mencapai pulau itu hidup-hidup. Dua menit kemudian, Wang Chen dan para tetua tiba di pulau itu dengan selamat. Saat mereka berbalik, laut di belakang mereka berantakan. Bau darah memenuhi udara dan mayat ada di mana-mana. Sungguh pemandangan yang tragis. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dari tiga ratus orang, kurang dari sepersepuluhnya telah mencapai pulau itu. Jumlah akhirnya tidak akan melebihi seperlima, atau bahkan kenam. Saat ini, wilayah Laut Neterwar telah menelan ratusan nyawa. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dengan sedikit penyesalan setelah bencana tersebut, dia buru-buru mengikuti para tetua ke area inti pulau. Ini adalah pulau yang sangat kecil. Lebih tepat disebut Pulau Karang. Luas seluruh pulau kurang dari sepersepuluh luas kota Laut Hitam. Mungkin, kota itu bahkan lebih kecil dari kota kecil. Begitu mereka tiba di pulau itu, Wang Chen merasakan roh benar langit dan bumi yang kuat menyapu ke arahnya. Merasakan aura ini, roh primordial di dantian tengah Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah menanggapi roh benar dari langit dan bumi, ia mulai berputar dengan cepat. Gelombang roh lurus dengan cepat diserap oleh roh primordial. Roh primordial Wang Chen lahir dari perpaduan janin spiritual langit dan bumi, jiwa baru lahir yang bereinkarnasi. Itu milik langit dan bumi. Roh benar ini tidak diragukan lagi merupakan aura terbaik bagi roh primordial. Saat gelombang roh benar langit dan bumi diserap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan roh primordialnya semakin kuat sedikit demi sedikit. Di tengah pulau, lebih dari seratus orang berkumpul. Sekte api mengamuk, sekte cahaya bulan, sekte riang, kerajaan bulan azure, kekaisaran li besar, dan bahkan keluarga namong. Pasukan utama di perbatasan utara semuanya telah tiba di tempat ini saat ini. Ketika Wang Chen melihat orang-orang dari klan namong, kilatan dingin melintas di matanya. Jejak niat membunuh terpancar dari dirinya. Untungnya, perhatian semua orang terfokus pada harta karun spiritual langit dan bumi yang akan segera lahir, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan situasi di sini. Di depan semua orang ada gunung berapi kecil yang saat ini mengepulkan asap tebal. Puff, puff, puff. Samar-samar, terdengar suara lava yang bergulung-guling di dalam gunung berapi. Gelombang panas terus-menerus dipancarkan seiring dengan penggulungan, membuat orang merasa tercekik. Di tempat ini, roh benar dari langit dan bumi jauh lebih padat. Ini adalah bentuk energi yang paling murni. Tentu saja, energi ini mungkin tidak berguna bagi orang biasa, tetapi bagi roh primordial Wang Chen dan Wang Chen tidak diragukan lagi ini adalah makanan terbaik. Harta karun spiritual akan segera lahir, dan semua orang memandangnya dengan iri. Namun, Wang Chen mulai menyerap energi ini secara sembarangan. Di bawah pengaruh energi ini, roh primordial Wang Chen terus menguat dan menguat. Matanya berkedip karena kegembiraan. Sambil menyerap energi ini, Wang Chen tidak lupa mengamati situasi di sekitarnya. Selain beberapa kekuatan utama di perbatasan utara, ada juga banyak orang dari kekuatan kecil yang hadir. Sebagian besar dari orang-orang ini telah mendarat di pulau ini beberapa hari yang lalu. Mereka beruntung tidak mengalami bahaya hari itu. Namun, sampai kapan keberuntungan ini bisa bertahan? Tunggu, apakah mereka masih beruntung setelah harta karun spiritual lahir? Wang Chen dipenuhi dengan emosi saat memikirkan hal ini. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit Wang Chen juga melihat anggota Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit di antara kerumunan. Bukankah Juhaisan dan Hewutian juga hadir? Ketika dia melihat mereka berdua, mata Wang Chen sedikit menyipit saat rasa dingin muncul di hatinya. Seolah merasakan tatapan Wang Chen, Juhaisan dan Hewutian juga melihat ke arah Wang Chen dengan kilatan dingin di mata mereka. Kemudian, keduanya saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Wang Chen memang datang. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka berdua melihat ke arah kota Laut Hitam. Mereka melihat ke arah itu. Saat ini, kota Laut Hitam mungkin akan mengalami perubahan besar. Keluarga Wang pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Bagaimana Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit bisa dengan mudah diintimidasi? Segala sesuatu yang telah dilakukan keluarga Wang terhadap mereka pasti akan terbayar seratus kali lipat, tidak seribu kali lipat. Malam itu, situasi di kota Laut Hitam akan musnah sepenuhnya. Setelah malam itu, kota Laut Hitam akan menjadi dunia mereka. Keduanya menjadi lebih bersemangat saat memikirkan pengaturan yang telah mereka buat sebelum meninggalkan kota Laut Hitam. Sekte Bulan Rusak, Sekte Naga Langit, menarik. Sementara Juhaisan dan Hewutian diam-diam bersemangat, Wang Chen juga mencibir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Kuang Ren dan yang lainnya seharusnya mulai bergerak di kota Laut Hitam, bukan? Saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia menahan napas dan melihat ke arah kota Laut Hitam dengan tatapan mata yang dalam. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan seluruh pikirannya. Sementara semua orang menunggu harta karun spiritual langit dan bumi muncul, dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam mengolah dan menyerap energi di sini. Adapun harta karun spiritual langit dan bumi muncul, mungkin akan memakan waktu setidaknya satu jam. Pada saat kritis seperti itu, Wang Chen, si aneh, mungkin satu-satunya yang bisa bermeditasi dengan damai. Saat harta karun spiritual langit dan bumi akan segera muncul, pulau kecil itu menjadi sangat hidup dan menjadi tempat yang paling menarik perhatian. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tempat ini. Saat waktu kemunculan harta karun spiritual langit dan bumi semakin dekat, suasana di pulau itu menjadi semakin husyuk. Harta karun spiritual langit dan bumi macam apa yang akan muncul kali ini? Tidak diragukan lagi, ini adalah acara yang paling dinantikan. Meskipun harta karun spiritual surga dan bumi sangat berharga, mereka juga dibagi menjadi empat tingkatan dan dua belas tingkatan. Perbedaan antara keempat kelas itu sangat besar. Selama beberapa waktu, diskusi terjadi di pulau kecil itu. Beberapa orang dalam kelompok bahkan mulai berdiskusi bagaimana cara memperjuangkan harta karun spiritual langit dan bumi setelah harta itu muncul. Sementara orang-orang di pulau kecil bersiap untuk memperjuangkan harta karun spiritual langit dan bumi, suasana di kota Laut Hitam juga sangat husyuk. Tentu saja, ini hanya terjadi pada sekelompok kecil orang. Saudara Sun, kali ini, kita harus memusnahkan kedua sekte itu. He he, bos telah meninggalkan Yan Yue untuk membantu kita. Jika kita tidak berhasil, kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri. Semua anggota keluarga Wang berkumpul di rumah keluarga Wang, termasuk 20 anggota dari sekolah Singchen yang datang ke kota Laut Hitam dan sekitar 20 anggota dari Blood Alliance. Kuang Ren berdiri di depan kerumunan dan berteriak penuh semangat. Tunggu, kami akan bertindak sesuai rencana. Kami akan mengambil alih wilayah selatan, dan keluarga Murong akan mengambil alih wilayah barat. Kami akan bertindak pada saat yang sama dan waspada terhadap dua kekuatan besar ini. Serangan balik. Berdasarkan informasi yang kami terima, kedua kekuatan ini bertingkah aneh hari ini. Mereka untuk sementara telah memobilisasi sejumlah orang. Kelihatannya, mereka juga waspada terhadap kita. Kita tidak boleh gegabuh. Kita hanya bisa berhasil, bukan gagal. Sun Yifan menjadi lebih serius saat dia melihat ke arah kerumunan. 729 Saudara Sun, Sekte Bulan Rusak, dan Sekte Naga Langit telah bergerak. Saat Sun Yifan bersiap untuk pergi, seorang pengintai dengan cepat memasuki ruangan dan melapor ke Sun Yifan. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Seperti yang Anda harapkan, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Sun Yifan berbinar ketika mendengar laporan Pramuka. Senyuman yang tak terbaca muncul di wajahnya. Bagaimana persiapan pihak keluarga Murong? Sun Yifan bertanya setelah hening beberapa saat. Mereka bisa pergi kapan saja. Mereka hanya menunggu sinyal kita. Pramuka itu menjawab dengan cepat. Bagus sekali. Kalau begitu, hari ini adalah hari perubahan kota Laut Hitam. Sekte Bulan Rusak. Sekte Naga Langit. Apakah mereka tidak akan melakukan serangan balik? Ayo lakukan langkah pertama. Kata Sun Yifan dengan kilatan dingin di matanya. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak pada Kuang Ren dan yang lainnya. Di kegelapan malam, Badai Dahsyat sedang berkumpul. Pada saat yang sama, keluarga Murong menerima sinyal dari keluarga Wang di distrik utara. Apakah mereka akan menyerang? Sepertinya dunia benar-benar akan berubah malam ini. Murong Hao, penguasa klan Murong, bergumam pada dirinya sendiri di klan Murong. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Sekte Naga Langit harus dihancurkan. Keluarga Murong telah memutuskan nasib mereka sejak mereka memilih untuk berdiri di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Peristiwa hari ini adalah bagian dari rencana mereka. Untuk rencana ini, keluarga Murong telah menyerah pada kesempatan untuk memperjuangkan harta karun di Laut Neterward. Meski peluangnya kecil, namun tidak berangkat berarti tidak ada peluang. Mereka memilih untuk menyerah. Tentu saja, ini karena berbagai pertimbangan. Sekarang, negara-negara besar di perbatasan utara sedang berperang demi Laut Neterward. Keluarga Murong rentan terhadap kekuatan ini. Nada suaranya dipenuhi dengan harapan yang luar biasa. Lebih baik tinggal di sini dan mendapatkan manfaat nyata. Keluarga Murong, Sekte Bulan Rusak, dan Sekte Naga Langit dikenal sebagai tiga serigala kota Laut Hitam. Mereka adalah tiga kekuatan terkuat di bawah Akademi Beiming. Akademi Beiming menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan ini. Oleh karena itu, pertarungan besar di kota Laut Hitam berkisar pada Sekte Bulan Rusak, Sekte Naga Langit, dan Keluarga Murong. Pada awalnya, ketiga kekuatan itu seperti Tripod. Sekte Broken Moon secara alami adalah yang terkuat, diikuti oleh Sekte Naga Langit dan Keluarga Murong. Dua yang terakhir sama-sama seimbang dalam hal kekuatan. Mereka sama-sama cocok. Konfrontasi tripartit membuat Kelan Murong menjadi makmur. Namun, dengan tambahan Keluarga Wang, Keluarga Murong. Ketika Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit bergandengan tangan, Kelan Murong langsung terdorong ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika mereka memilih untuk menjauh dari pertarungan ini, Keluarga Murong akan menderita. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit bekerja sama untuk memaksa Kelan Murong terpojok. Jika mereka tidak melawan, mereka akan mati. Jika mereka memilih untuk melawan, mereka akan mati. Pada akhirnya, Kelan Murong memilih untuk keluar dan bekerja sama dengan Kelan Wang. Ini juga merupakan alasan utama mengapa mereka menyerah pada harta karun roh di Laut Neterwar. Malam ini, selama mereka bisa bergandengan tangan dengan Keluarga Wang untuk membasmi Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit, Keluarga Murong mereka akan dihormati oleh orang lain di masa depan. Keluarga Murong akan berbagi kota Laut Hitam dengan Keluarga Wang. Keluarga Wang kejam terhadap musuh mereka. Namun, mereka berbelas kasihan kepada teman-temannya. Semua orang bisa melihatnya. Keluarga Murong tidak akan rugi jika mereka bergandengan tangan dengan Keluarga Wang. Distrik Barat akan menjadi milik Keluarga Murong. Keluarga Wang akan memonopoli Distrik Selatan dan Distrik Timur. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Selain itu, Sekte Bulan Rusak akan diserahkan kepada Keluarga Wang. Mereka hanya perlu menghadapi Sekte Naga Langit. Keluarga Wang telah melumpuhkan mereka. Karena itu, Murong Hao dan semua tetua Kelan Murong sangat bertekad. Mereka siap bertarung. Begitu Murong Hao memberi perintah, pasukan Kelan Murong bergerak menuju Distrik Barat. Saat Keluarga Wang dan Keluarga Murong bergerak, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit sedang mempersiapkan serangan balik mereka di Distrik Selatan dan Distrik Barat. Dalam 20 hari terakhir, Kota Laut Hitam dipenuhi dengan rumor, dan kedua kekuatan tersebut menderita penghinaan dan depresi yang hebat. Mereka telah bertahan begitu lama. Mereka telah menunggu hari ini. Bukankah Keluarga Wang menghormati Wang Chen? Tapi hari ini, Wang Chen sudah berada di Gunung Laut Neterward. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi bala bantuan mereka telah tiba. Mereka telah mengirim sekelompok pria berbaju hitam untuk membantu mereka menghilangkan kekuatan Keluarga Wang di Kota Laut Hitam. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Setelah malam ini, Keluarga Wang dan Keluarga Murong akan terhapus dari Kota Laut Hitam. Tetua Agung dari Sekte Bulan Patah berdiri di depan orang banyak. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di samping Tetua Agung berdiri dua pria parubaya dengan aura yang kuat. Wajah mereka sombong dan mata mereka bersinar dingin. Keluarga Wang, bisakah kamu tetap sombong malam ini? Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pelan. Pergi, bunuh. Tetua Agung melambaikan tangannya dan meraung ke arah pasukan Sekte Bulan Patah. Meskipun Sekte Bulan Patah belum menyerah di Laut Meterward, mereka hanya ada di sana untuk mendukung mereka. Chu Haisan pergi bersama dua tetua, tapi bukankah Wang Chen juga ikut. Sekte Bulan Rusak sangat yakin dengan operasi hari ini. Huff, tidak perlu pergi. Saat Tetua Agung melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Sekte Bulan Patah untuk pindah, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakangnya. Teriakan itu bagaikan sambaran petir. Dalam sekejap, itu meledak di halaman Sekte Bulan Rusak. Dalam sekejap, halaman menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak saat melihat lusinan anggota keluarga Wang yang muncul di gerbang. Orang-orang dari klan Wang telah datang, orang-orang dari klan Wang sebenarnya telah datang. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Mereka awalnya ingin menyerang keluarga Wang dan memusnahkan keluarga Wang. Tapi sekarang, klan Wang selangkah lebih maju dari mereka. Ini mengejutkan Sekte Bulan Rusak sejenak. Mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Keluarga Wang, kamu. Setelah sadar, semua orang panik, terutama tetua agung dari Sekte Bulan Patah. Keluarga Wang sebenarnya muncul di sini. Apa maksudnya ini? Ini berarti keluarga Wang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Mereka ingin menentukan pemenang dan pecundang malam ini. Kemunculan keluarga Wang berarti mereka cukup percaya diri untuk menggulingkan Sekte Bulan Rusak malam ini. Memikirkan hal ini, tetua pertama sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. Huff, klan Wang. Bagus sekali. Ini menyelamatkan kami dari kesulitan mencarimu. Kedua pria parubaya yang berdiri di samping Grand Elder mendengus dingin ketika dia melihat ekspresi Grand Elder berubah jelek. Saat kedua pria parubaya itu mendengus dingin, sebuah tim yang terdiri dari sekitar tujuh hingga delapan orang berdiri di depan Sekte Bulan Rusak. Orang-orang ini ada di sini untuk membantu Sekte Bulan Rusak dalam melenyapkan keluarga Wang. Melihat orang-orang ini, penatua agung tampaknya mendapatkan kepercayaan diri. Dia mencibir, keluarga Wang, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ada jalan menuju surga, tapi Anda memilih untuk menerobos ke neraka. Hari ini, keluarga Wang akan dimusnahkan. Keluarga Wang akan dimusnahkan. He he cucu, kakek akan kasih tahu kenapa bunganya merah sekali. Apakah kerisan Anda sudah siap? Kekuatan sihir kerisan kakek tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kuangren berteriak tidak sabar saat mendengar kata-kata tetua agung. Orang-orang di balik layar. He he, mungkinkah tuanmu hanya mengizinkan beberapa dari kalian pergi? Apakah menurut Anda-anda dapat memusnahkan keluarga Wang hanya dengan beberapa orang ini? Mata Sun Yifan bersinar dengan sedikit keseriusan saat dia melihat kedua pria paru baya itu dan bertanya. Wang Chen telah memperkirakannya lagi. Benar saja, orang-orang di balik layar juga mengambil tindakan malam ini. Ambisi mereka tidaklah kecil. Mereka sebenarnya mengurus dua tempat sekaligus. Apakah mereka terlalu percaya diri? Atau apakah mereka terlalu bodoh? Ketika harta karun spiritual digali, mereka sebenarnya membagi pasukan mereka di sini untuk menyerang keluarga Wang. Apakah mereka terlalu sombong? Atau bodoh? Apakah mereka berpikir bahwa harta karun spiritual sudah ada di tangan mereka? Atau apakah mereka berpikir bahwa kelangsungan hidup keluarga Wang lebih penting daripada harta karun spiritual? Sun Yifan mencibir. Karena Wang Chen telah meramalkan hal ini, dia sudah siap sepenuhnya. Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Wang sangat tidak berguna? Menarik nafas dalam-dalam, mata Sun Yifan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Melambaikan tangannya, dia memerintahkan, bunuh mereka. Mengaum. Saat suara Sun Yifan turun, raungan kemarahan membubung ke langit. Bulan menyala. Benar, ini adalah salah satu kartu truf yang ditinggalkan Wang Chen. Flaming Moon pindah. Seketika, Flaming Moon menyerang salah satu pria parubaya dengan kekuatan kaisar bela diri tahap ketujuh. Binatang Iblis tahap ke-6 tingkat lanjut. Saya tidak menyangka Wang Chen akan meninggalkan orang ini di sini. Melihat Flaming Moon menerkamnya, mata pria parubaya itu bersinar dengan sedikit kesungguhan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas sekali, dia sedikit takut dengan Flaming Moon. Dia tidak menyangka Wang Chen akan meninggalkannya di sini. Binatang Iblis hidup berdampingan dengan tuannya. Ini adalah keyakinan yang mengakar. Meskipun Wang Chen tidak melihat Flaming Moon di sekitarnya selama beberapa hari terakhir, tidak ada jejak Flaming Moon di keluarga Wang juga. Hal ini membuat Sekte Bulan Rusak berpikir bahwa Wang Chen telah mengambil Flaming Moon, tetapi Wang Chen menyembunyikannya. Siapa yang mengira Wang Chen akan meninggalkan Flaming Moon di sini pada saat kritis seperti harta karun spiritual untuk menyerang Sekte Bulan Rusak? Hef, binatang jahat, hari ini adalah hari kematianmu. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Auranya melonjak. Pria ini adalah Kaisar Beladiri Kerajaan Tingkat Tinggi. Dia sangat kuat. Binatang Iblis. Haha, Wang Chen punya beberapa trik, tapi menurutmu apakah binatang Iblis tahap ke-6 bisa melakukan apa saja pada kita? Pria parubaya lainnya mendengus ketika dia melihat Yan Yue dan pria parubaya itu terlibat dalam pertempuran kacau dalam sekejap mata. Bertarung. Dengan suara gemuruh, aura pria parubaya itu melonjak. Kaisar Beladiri Kerajaan Tingkat Tinggi. Kaisar Beladiri Kerajaan Tingkat Tinggi lainnya. Kedua pria parubaya ini adalah Kaisar Beladiri Kerajaan Tingkat Tinggi. Bertarung. Saat pria parubaya itu meraung, selusin orang di sebelahnya juga meraung. Aura mereka meningkat, dan setengah dari mereka adalah Raja Prajurit. Dua Kaisar Beladiri Kerajaan Tingkat Tinggi dan enam atau tujuh Kaisar Raja Beladiri. Dia tidak menyangka dalangnya akan menyuntikkan begitu banyak kekuatan ke dalam Sekte Bulan Rusak. Dalam sekejap, ekspresi Sun Yifan berubah menjadi jelek. Tak terduga, benar-benar tak terduga. Siapa yang mengira bahwa meskipun Wang Chen telah meramalkan bahwa Sekte Bulan Patah akan mendapat bala bantuan, bala bantuannya akan sangat kuat. Dua Kaisar Beladiri Tingkat Tinggi sudah cukup untuk membuat situasi melampaui ekspektasi mereka. Mereka bahkan telah membawa begitu banyak Kaisar Raja Beladiri. Ekspresi keluarga Wang berubah menjadi jelek. Tampaknya keluarga Wang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasi di sini juga sama. Bagaimana dengan Sekte Naga Langit? Itu tidak jauh lebih baik, bukan? Bisakah keluarga Murong menolak? Saat ini, keluarga Wang terdiam. 730. Keluarga Wang meremehkan tekat orang-orang ini. Hahaha, keluarga Wang, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini. Para anggota Sekte Bulan Patah tidak menyangka bahwa pembantu yang mereka kirimkan kali ini akan sekuat itu. Dua Seniman Beladiri Kaisar Rilem Tingkat Tinggi. Kekuatan kedua orang ini tidak kalah sedikitpun dengan Master Sekte Mereka Juhaisan. Ada juga enam atau tujuh Royal Martialis. Barisan ini sebanding dengan kekuatan pasukan top manapun di Sekte Bulan Patah. Dengan bantuan kekuatan ini, Sekte Bulan Rusak akan mampu menyapu kota Laut Hitam. Kekhawatiran dan ketakutan yang mereka miliki sebelumnya telah hilang saat ini. Pada saat ini, tetua agung dari Sekte Bulan Rusak sangat bersemangat dan darahnya mendidih. Keluarga Wang akan hancur hari ini. Hehe, kita akan hancur. Mari kita lihat seberapa mampu Anda. Kuangren mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata dari Tetua Agung dari Sekte Bulan Patah. Kuangren, mari kita lihat apakah kita memenuhi syarat hari ini. Keluarga Wang bukan tandingan kita sekarang. Penatua Agung dari Sekte Bulan Rusak mendengus dingin. Dengan tambahan dua Royal Martialis tingkat tinggi, kekuatan keluarga Wang di Kota Laut Hitam memang bukan tandingan mereka. Bunuh. Hari ini, tidak ada anggota keluarga Wang yang selamat. Bunuh mereka semua. Penatua Agung dari Sekte Bulan Patah meraung ketika dia mengingat kerugian yang mereka derita lebih dari 20 hari yang lalu. Kedatangan bala bantuan yang kuat membuatnya percaya diri. Di mata Tetua Agung Sekte Bulan Patah, nasib keluarga Wang telah diputuskan. Dengan tidak adanya Wang Chen dan kedatangan bala bantuan yang kuat, anggota keluarga Wang di Kota Laut Hitam ditakdirkan untuk dihancurkan. Perjalanan keluarga Wang ke Kota Laut Hitam ditakdirkan untuk gagal. Mereka harus mati malam ini. Sepertinya Kota Laut Hitam sangat ramai hari ini. Keluarga Wang tidak punya hak untuk melawanmu. Bagaimana jika saya termasuk? Saat Tetua pertama dari Sekte Bulan Patah selesai berbicara, sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar dari luar rumah besar Sekte Bulan Rusak. Kalimat ini penuh dengan keyakinan, dan dipenuhi dengan niat bertarung yang tajam. He he, sepertinya aku juga perlu lebih banyak melatih otot dan tulangku. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan heran semua orang, seorang pria parubaya masuk dari luar rumah besar Sekte Bulan Rusak. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Pria ini mengenakan jubah berwarna merah darah, memberikan kesan anggun dan bangga. Pria gila, Sun Yifan, dan yang lainnya terkejut saat melihat pria itu. Lalu, mereka menjadi bersemangat. Ia datang. Tanpa diduga, dia benar-benar datang. Tampaknya ini adalah rencana cadangan kedua yang ditinggalkan Wang Chen. Bersama putranya, keluarga Wang sekali lagi mengubah situasi. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Keluarga Wang sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung. Prajurit Kaisar tingkat tinggi. He he, kamu pasti orang yang dibicarakan Wang Chen, kan? Baiklah, saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Aku akan bertarung denganmu. Pria berjubah merah itu berjalan ke halaman dan menganggup ke arah Wang Ren, Sun Yifan, Zhang Hu, dan yang lainnya. Kemudian, dia menoleh keseniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi lainnya dan mendengus. Aku serahkan sisanya padamu. Hari ini, sekte bulan rusak harus dimusnahkan. Ngomong-ngomong, Wang Chen berkata yang terbaik adalah membiarkan beberapa orang tetap hidup. Dia ingin mengetahui beberapa hal. Kemudian, pria parubaya itu sepertinya memikirkan sesuatu dan terus berbicara kepada pria gila dan yang lainnya. He he, tinjuku sudah mengaum. Jangan khawatir, membiarkan beberapa orang hidup tidak akan menjadi masalah. Setelah malam ini, sekte bulan rusak akan dimusnahkan. Pria gila itu mengjilat bibirnya dan memperlihatkan aura gila saat dia tertawa penuh semangat. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, orang gila itu memimpin dan bergegas menuju sekte bulan rusak. Mengikuti dari belakang, puluhan anggota keluarga Wang meraung dan bergegas menuju sekte bulan rusak. Pertempuran besar akan segera dimulai. Sekte bulan rusak menjadi medan perang paling langsung. Dalam sekejap, aura kuat meletus dan melesat ke langit, menyebabkan langit berubah warna dan awan berubah warna. Pedang berkilat, pedang berkilat, dan ki pedang melonjak. Tepuk tangan terdengar dan tanah berguncang. Pertempuran itu sangat sengit. Saat sekte bulan rusak terlibat dalam pertempuran besar, keluarga murong tiba di sekte naga langit di distrik barat. Pertempuran besar lainnya akan segera dimulai. Di kota Laut Hitam, beberapa vaksi terkuat akhirnya melepaskan semua kepura-puraan dan memulai pertempuran hidup dan mati. Malam ini, kota Laut Hitam pasti akan terbalik. Di bawah langit malam, kota Laut Hitam telah memulai transformasinya. Saat matahari terbit keesokan harinya, kota Laut Hitam yang baru akan muncul di hadapan semua orang. Saat kota Laut Hitam sedang mengalami transformasi, pulau kecil di Laut Neterward juga tenggelam dalam suasana yang menyedihkan. Berbagai vaksi telah berkumpul, dan tidak ada kekurangan musuh di antara mereka. Misalnya, Wang Chen dan keluarga Namong, Wang Chen dan sekte carefree. Atau bahkan beberapa vaksi yang awalnya bermusuhan satu sama lain. Namun, pada saat ini, setelah mengamati, Wang Chen merasa getir. Sepertinya segalanya tidak akan mudah hari ini. Tidak kurang dari 200 orang berkumpul di pulau kecil itu. Di antara mereka, setidaknya seperempatnya adalah musuh Wang Chen. Apalagi mereka adalah musuh yang muncul ke permukaan. Keluarga Namong, sekte Riang, sekte Bulan Rusak, dan sekte Naga Langit. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Bahkan Wang Chen tidak tahu berapa banyak musuh yang dia sembunyikan di daratan. Misalnya saja pria berbaju hitam. Alasan mengapa mereka muncul di kota Laut Hitam selama periode waktu ini, bukankah karena harta karun itu akan segera muncul. Akankah mereka bersedia menyerah pada hal sebaik itu? Wang Chen tidak mempercayainya. Oleh karena itu, Wang Chen yakin 100% bahwa orang-orang ini bersembunyi di tengah kerumunan. Hanya saja dia tidak bisa mengenalinya. Orang-orang ini juga merupakan orang-orang yang paling diwaspadai oleh Wang Chen. Tentu saja, ada juga beberapa orang, seperti sisa-sisa Gunung Donglin. Wang Chen tidak sebodoh itu dengan percaya bahwa Gunung Donglin telah hancur total. Fakta bahwa Nenek Mo yang tidak muncul adalah musuh terbesar mereka. Gunung Donglin, sebaliknya, telah berkembang selama lebih dari seribu tahun. Tidak diketahui seberapa besar jaring yang mereka pasang di seluruh perbatasan utara. Apa yang telah dihancurkan saat itu hanyalah sebagian saja, atau lebih tepatnya, sebagian besar. Mungkinkah tidak ada yang lolos? Mungkin bukan di kerajaan Skywine, tapi bagaimana dengan kerajaan Blue Moon dan Kekaisaran Li? Pasti ada. Wang Chen 100% yakin akan hal ini. Orang-orang ini pastinya adalah musuhnya, dan mereka adalah musuh bebu yutannya. Selain mereka, ada juga orang-orang yang telah menghabiskan harta karun di sekitar Gunung Donglin, atau orang-orang yang diam-diam dikendalikan oleh pria berbaju hitam. Juga, apakah orang-orang dari Sekolah Kedokteran Raja ada di sini? Wang Chen tidak yakin. Jika semuanya datang, Wang Chen percaya bahwa lebih dari separuh orang yang hadir akan menjadi musuhnya, dan mereka akan menjadi musuh bebu yutannya. Pikiran itu membuat Wang Chen berkeringat deras. Senyuman pahit terlihat di wajahnya. Tampaknya jika Sekolah Sing Chen tidak mengambil tindakan ketika sesuatu terjadi pada harta karun itu, itu akan baik-baik saja. Setelah itu terjadi, itu akan menjadi incaran semua orang. Ini akan menjadi target pertama yang diserang, dan itu akan menjadi serangan tanpa ampun. Faktanya, Wang Chen yakin bahwa meskipun mereka tidak bergerak, Sekolah Sing Chen tidak akan mampu menahan pukulan tersebut setelah harta karun itu dikembalikan ke pemilik sahnya. Para tetua yang berdiri di samping Wang Chen juga pernah mengalami situasi ini. Oleh karena itu, pada saat ini, para tetua saling memandang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Saat kilurus langit dan bumi semakin kuat, Wang Chen menyerapnya semakin cepat. Hanya ketika roh primordialnya mencapai keadaan jenuh barulah Wang Chen melambat. Meski begitu, Wang Chen bisa merasakan bahwa roh primordialnya telah meningkat lebih dari sedikit. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa itu telah ditingkatkan. Hanya saja kekuatan Wang Chen terbatas, jadi dia tidak bisa memperbaikinya. Jika tidak, Wang Chen percaya bahwa roh primordialnya akan ditingkatkan ke level Grandmaster kali ini. Meski begitu, Wang Chen percaya bahwa begitu dia mencapai puncak Kaisar Martial Realm, dia akan mampu meningkatkan semangat primordialnya dan langsung menerobos ke level Grandmaster. Tanpa sepengetahuannya, Wang Chen telah menembus ambang batas terbesar antara Imperial Martial Artis dan Sek Martial Artis saat ini. Ini membuat Wang Chen sangat senang. Kali ini, dia mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ke pulau ini. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta karun itu, dia tidak akan menderita kerugian. Ketika waktu untuk menggali harta karun spiritual semakin dekat, awan gelap yang menakutkan telah berkumpul di langit. Itu berputar dan bergulir. Setelah beberapa saat, seluruh pulau mulai bergetar. Bumi bergetar, dan ada sedikit perasaan retak. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa harta karun itu akan segera muncul. Wuss! Angin menderu-deru, dan pulau itu sunyi. Saat terakhir telah tiba, dan itu juga merupakan momen paling krusial. Semua orang menahan nafas dalam konsentrasi. Wuss! Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Gelombang aura yang sangat mendominasi melesat ke langit. Kemunculan harta karun kali ini jauh lebih sensasional daripada yang ada di Sekte Api Berkobar. Di Sekte Api Berkobar, bayi reinkarnasi muncul karena Sekte Api Berkobar telah disegel selama 100 tahun. Bayi reinkarnasi telah muncul di Sekte Api Berkobar karena telah disegel selama 100 tahun. Jika bukan karena kompetisi perbatasan utara, tidak seorang pun kecuali Sekte Api yang berkobar akan mengetahui bahwa bayi reinkarnasi akan menjadi koki. Oleh karena itu, hanya Sekte Besar yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk bayi reinkarnasi. Terlebih lagi, jumlah orangnya sangat sedikit, dan mereka tidak memiliki persiapan yang baik. Namun, kali ini jelas berbeda. Kali ini, semua orang sudah bersiap. Mereka telah menerima peringatan lebih dari sebulan sebelumnya. Para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul. Bahkan dua kerajaan dan satu kerajaan telah mengirimkan orang. Bisa dibayangkan betapa seriusnya hal ini. Kali ini, pasti akan terjadi pertempuran berdarah. Gelombang aura tiba-tiba meletus, dan untuk sesaat, seluruh pulau dipenuhi dengan tekanan yang menyesakan. Inilah tekanan yang ditimbulkan oleh aura para ahli. Alam Kaisar Beladiri, Alam Kaisar Beladiri, dan lebih banyak lagi Alam Kaisar Beladiri. Siapa yang tahu berapa banyak ahli Kaisar Marsial Rilem yang berkumpul di tempat kejadian? Di masa lalu, ahli Kaisar Marsial Rilem jarang terlihat. Setiap ahli Kaisar Marsial Rilem adalah ahli yang kuat. Di seluruh perbatasan utara, ahli Alam Kaisar Beladiri sangat langka dan kuat. Namun, pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak ahli Alam Kaisar Beladiri di pulau itu. Di antara lebih dari 300 orang, lebih dari seperempatnya adalah ahli Alam Kaisar Beladiri. Dengan kata lain, ada lebih dari 100 ahli Kaisar Marsial Rilem. Ini hampir sepertiga dari semua ahli Kaisar Marsial Rilem di perbatasan utara. Terlepas dari apakah mereka pertapa, sekte, negara, atau klan, mereka semua berkumpul di sini. Sepertiga dari kekuatan perbatasan utara sangat menakutkan. Situasi ini juga menyebabkan mata Wang Chen berkilat ketakutan. Mengaum. Saat Wang Chen terkejut, tiba-tiba, raungan tirani terdengar. Seolah-olah ia telah melakukan perjalanan selama berabad-abad dan melewati waktu ribuan tahun. Itu adalah perubahan, sederhana, tetapi juga tirani dan tirani. Harta karun itu akan segera muncul. Binatang roh akan segera muncul. Terima kasih telah menonton.